Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini sesuai dengan banyaknya permintaan untuk membahas mengenai cerita Sun Wukong, terutama bagi kalian yang sering mempertanyakan, ini kenapa perjalanan mencari kitab suci kok gak nyampe-nyampe? Why? Menjawab hal itu, film animasi yang berjudul Perjalanan Ke Barat bertajuk Selamat Tinggal Sun Wukong akan saya bahas dalam 15 menit ke depan. Benang merahnya menceritakan peristiwa yang terjadi pasca Sun Wukong berhasil mendapatkan kitab suci yang justru dihianati oleh Kaisar Langit. Tanpa berlama-lama langsung saja ke ceritanya. Pada suatu malam, Sun Wukong datang ke Istana Langit, yaitu tempat dari para dewa, untuk menemui putri dari Kaisar Langit yang bernama Suyi. Pertemuan pertama mereka berlangsung di bumi, dan mereka pun juga saling menyukai. Namun sayangnya, aksi Wukong diketahui oleh pasukan langit yang menganggap tindakannya ini melanggar aturan karena telah menerobos tanpa izin. Dalam sekejap, ia pun langsung dikepung oleh 100 ribu pasukan langit. Suyi yang menyaksikan hal itu juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena sebenarnya ia juga bersalah sudah menjalin hubungan dengan orang luar. Ditunjukkanlah kekuatan Sun Wukong yang sangat luar biasa. Bahkan tim elit yang bernama 8 Jinggang sudah menyatukan seluruh kekuatannya dengan mudah bisa Wukong kalahkan. Tidak berhenti sampai di sana, seluruh pasukan pun merapat menciptakan sebuah sangkar dengan pertahanan terkuatnya untuk membatasi gerakan Sun Wukong. Tetapi kekuatan dari Wukong masih saja menggila. Ia pun melepas ratusan duplikatnya dan menghancurkan pertahanan itu baik dari luar maupun dari dalam. Sampai pada akhirnya, Panglima Tertinggi Kerajaan Langit yaitu Dewa Erlang menghantamkan tombak api untuk menyapu bersih bunsin milik Sun Wukong. Pertarungan yang maha dasyat antara Dewa terkuat melawan sang kerasakti pun tak terhindarkan yang menggetarkan langit dan bumi. Duel udara yang nampaknya seimbang memaksa Sun Wukong menunjukkan wujud aslinya, yaitu seekor Kerajaan Raksaksa yang langsung menghantam Dewa Erlang terhempas ke darat. Tak ingin kalah, Sang Dewa pun juga mengeluarkan kekuatan maksimalnya dengan menggunakan tombak api yang mampu memborbardir tempat itu. Serangan itu nyaris mengenai Suyi yang tak jauh dari pertarungan mereka. Beruntung Sun Wukong masih sempat berbalik untuk membawanya ke tempat yang lebih aman dan meminta Suyi menunggunya sampai semuanya berakhir. Di ronde kedua, mereka pun saling mengadu kekuatannya dan terlihat jelas bahwa Wukonglah yang lebih unggul. Namun ini semua masih jauh dari kemenangannya. Secara mengejutkan, dari langit muncul cahaya keemasan yang menyerupai sebuah telapak tangan raksaksa. Dan benar saja, Sang Buddha Agung dengan jurus tapak buddhanya berusaha menghentikan pergerakan Sun Wukong. Dalam keadaan yang sudah benar-benar terdesak, ia masih sanggup melempar tongkat saktinya, mengubahnya menjadi potongan yang lebih kecil dan terjatuh membentuk pagar untuk melindungi Suyi yang dikhawatirkan masuk dalam area serangan. Sun Wukong pun terlihat kewalahan menghadapi serangan yang sangat dahsyat itu, sehingga membuatnya kembali kewujud manusianya dan harus menelan kekalahan. Akibat dinyatakan bersalah karena menjelin hubungan dengan bangsa dewa, menerobos istana langit, dan membuat kekacauan, Sun Wukong pun disegel di sebuah gunung yang bernama Gunung Lima Jari. Sampai pada suatu hari ada salah satu dewa yang mengunjunginya yang bernama Dewa Rulai. Dewa Rulai pun memulai percakapan dengan mengatakan kalau ia adalah guru dari Suyi, sekaligus dewa yang melepaskan jurus tapak Buddha sebelumnya. Tujuannya datang ke sini hanya untuk mengajak Wukong bermain catur sambil menceritakan asal-usulnya bisa sampai di istana langit. Namun, Sun Wukong yang emosi menolak tawaran baiknya dan justru melancarkan serangannya untuk membunuh Dewa Rulai. Dengan perbedaan kekuatan yang sangat signifikan, Dewa Rulai dengan santai bisa mengelak dari semua serangan yang Wukong lancarkan, bahkan usahanya itu berlangsung selama berhari-hari tanpa bisa menyentuhnya sedikit pun. Sampai akhirnya Wukong pun memutuskan untuk menyerah, duduk tenang untuk bermain catur serta bersedia menceritakan masa lalunya. Jauh sebelum ia mengacaukan istana langit, ia adalah seekor seluman kera yang menjadi raja dari bangsa kera di sebuah tempat di bumi yang bernama Gunung Wakwo. Sampai pada suatu hari, Suyi turun dari istana langit untuk pertama kalinya dan menjadi awal pertemuan mereka. Suyi turun ke bumi hanya untuk jalan-jalan dan menemukan sebuah sungai yang tak pernah ia lihat di kerajaan langit sebelumnya. Lantas, ia pun langsung masuk ke dalam air untuk bersenang-senang. Akan tetapi secara tak sengaja, telapak kakinya menyandung sebuah batu sehingga membuatnya terluka dan mengeluarkan darah. Ternyata bau dari darah segarnya memancing seekor piranha raksaksa penghuni sungai itu untuk memangsanya. Dan ketika ia nyaris tenggelam, beruntung Sun Wukong bergegas datang dan berhasil mengeluarkannya dari air dengan selamat. Singkat cerita, mereka pun saling berkenalan. Suyi mengatakan bahwa ia berasal dari istana langit dan ini menjadi kali pertamanya turun ke bumi. Sedangkan Sun Wukong juga menjelaskan kalau ini adalah Gunung Wakwo tempat kediamannya. Sebagai tanda terima kasihnya karena sudah diselamatkan, Suyi pun mengumpulkan bunga-bunga indah di tempat itu untuk diberikan kepada Wukong. Tetapi dengan polosnya, Wukong malah memakannya. Namun tak lama setelah itu, pasukan langit yang dipimpin oleh salah satu Jinggang datang untuk mencari Suyi yang ternyata pergi secara diam-diam. Wukong yang tak terima Suyi disalahkan, mengatakan kalau kebebasan adalah hak dari setiap makhluk hidup. Mendengar hal itu, Jinggang pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang Wukong yang dianggap makhluk liar yang tak tahu aturan langit. Sayangnya tak semudah itu karena ternyata Wukong dapat menghajar para dewa itu dengan sangat mudah. Suyi pun lantas segera merelai mereka dan bersedia ikut kembali ke istana langit untuk menyudahi perkelahian mereka. Kini di hadapan dewa Rulai, Wukong pun mengaku bahwa membiarkan Suyi pergi pada waktu itu adalah penyesalan terbesarnya. Lanjut ke ceritanya, sejak pertemuan pertama mereka, Suyi sering sembunyi-sembunyi turun ke bumi hanya untuk menemui dan bermain bersama Sun Wukong. Banyak waktu mereka habiskan bersama untuk berkeliling menikmati pemandangan di Gunung Huakwo. Wukong juga mengajak Suyi masuk ke dalam sebuah gua yang merupakan tempat terindah di sana. Ia menceritakan sewaktu kecil ia sering sekali bermain di tempat ini. Wukong pun menyarankan agar Suyi tinggal di sini saja bersamanya untuk selamanya. Namun Suyi menjelaskan bahwa ia dilahirkan di istana langit. Ia tidak punya pilihan karena sudah menjadi takdirnya untuk tetap tinggal di sana. Suyi juga mengatakan kalau ia sangat menghormati ayahnya yang mengemban tugas mulia untuk menjaga cahaya kehidupan di dunia. Ia berharap suatu hari nanti Sun Wukong juga bisa menjadi dewa yang hebat untuk turun menjaga keadilan dan menegakkan kebenaran. Terakhir Suyi memberikan bulu ekor pertama yang jatuh dari langpau, hewan suci peliharaannya yang merupakan lambang dari perdamaian. Beberapa bulan berlalu semenjak pertemuan terakhir mereka, Suyi sudah tidak pernah turun lagi untuk menemui Sun Wukong. Hal ini membuatnya cemas sehingga memutuskan untuk pergi mencarinya ke istana langit. Kebetulan hari ini juga bertempatan dengan acara perayaan buah persik yang sudah bisa dipanen setelah ribuan tahun. Wukong yang baru sampai dengan nakal mencuri dan memakannya. Ia pun juga berhasil menemui Suyi yang menjelaskan bahwa aturan langit semakin ketat sehingga ia tak bisa lagi turun ke bumi untuk menemui Wukong. Sayangnya kelancangannya menerobos kerajaan langit diketahui oleh anggota Jinggang. Dan terjadilah pertempuran dahsyat yang sudah kita lihat di awal film sebelumnya. Di masa hukumannya, Wukong terus merenungi semua yang telah ia lakukan. Lalu Dewa Rulai mengatakan bahwa Wukong harus bisa mengontrol emosinya. Berpikir dengan tenang dan melihat sesuatu hal dari segala sudut pandang. Dalam permainan catur mereka, memperlihatkan Wukong yang sudah merasa mati langkah. Dewa Rulai lalu meninggalkannya dan berjanji akan membebaskan Wukong jika ia berhasil menyelesaikan langkahnya. Tak terasa ratusan tahun pun telah berlalu. Wukong pun mulai berpikir dengan tenang dan melakukan berbagai simulasi dengan ratusan dirinya untuk bisa menyelesaikan langkahnya. Sampai akhirnya saat Dewa Rulai kembali, ia berhasil menemukan sebuah langkah untuk memenangkan pertarungan catur tersebut. Setelah itu, Sun Wukong mendapatkan tugas dari langit yang memerintahkannya untuk melakukan perjalanan suci bersama Biksu Tong Samcong untuk mengambil kitab suci di wilayah barat. Dewa Rulai pun berjanji bahwa Wukong akan diizinkan menemui Suyi jika ia berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Singkat cerita, akhirnya perjalanan pun dimulai. Mereka tak hanya berdua, ada juga Cupatkai, Sawucing, dan seekor kuda putih untuk mengawal perjalanan tersebut. Mereka bersama-sama saling bahu-membahu untuk melewati seluruh rintangan dan kesulitan dalam setiap langkah. Dari hanya sekedar membantu orang-orang yang mereka temui di sepanjang perjalanan sampai menghadapi seleman-seleman buas yang mengancam nyawa mereka. Usaha dan kerja keras mereka pun tak sia-sia karena kini mereka telah sampai di tempat tujuan. Terlihat sebuah badai api raksasa yang melindungi kitab suci yang hendak mereka ambil. Pada awalnya, Biksu Tong berniat mengambilnya sendiri dan memerintahkan para muridnya untuk menunggu saja di luar. Tetapi karena merasa khawatir, Wukong pun mengikutinya. Di dalam badai tersebut, Wukong malah memasuki sebuah ilusi yang memperlihatkan ketakutannya akan kehilangan Suyi. Singkat cerita, ia pun berhasil terlepas dari ilusi tersebut, juga berhasil keluar dari badai api bersama Biksu Tong dan kitab suci yang disebut api penyucian. Di waktu yang bersamaan, di Istana Langit, Suyi mendengar kabar bahwa Wukong sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Dengan gembira, ia pun berlari mencari sang ayah untuk memastikan kebenaran hal tersebut. Namun, ia memasuki ruangan Kaisar Langit tanpa mengetuk pintu dan mengetahui kalau ayahnya tersebut sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Lantas, Kaisar Langit pun segera meringkus Suyi dan melemparkannya ke alam bawah yang merupakan alam kematian agar tak mengganggu rencananya. Tak lama setelah itu, Dewa Rulai mencari Kaisar Langit untuk menanyakan keberadaan Suyi. Mengingat ia harus menepati janjinya kepada Wukong untuk mempertemukan mereka setelah Wukong berhasil menyelesaikan tugasnya. Namun, dengan santainya, Kaisar Langit mengatakan kalau Suyi sudah meninggal karena sakit keras. Menyadari kejenggalan-kejenggalan yang terjadi, Rulai merasa bahwa Kaisar Langit sedang menyembunyikan sesuatu. Dengan kekuatannya, ia pun berhasil memasuki dunia bawah untuk mencari kebenarannya. Tetapi ia juga memiliki batasan waktu yang membuatnya tak bisa lama-lama di tempat tersebut karena alam bawah terus menelan setiap energi kehidupannya. Sebagai tanda, terlihat tiga api ungu di punggungnya untuk menunjukkan sisa waktu yang masih ia miliki. Melihat Dewa yang tak seharusnya berada di wilayahnya, Raja Alam Bawah pun menghampiri dan menanyakan tujuannya datang ke sini. Sayangnya ia sama sekali tak bisa diajak kerjasama. Pencarian pun menjadi semakin sulit karena ingatan suji telah dihapus dan wujudnya diubah menyerupai Dewi Kematian di tempat tersebut. Sementara itu, rombongan Wukong dalam perjalanan ke Istana Langit untuk menyelesaikan tugasnya menyerahkan api penyucian kepada Kaisar Langit. Namun di sepanjang perjalanan, mimpi-mimpi aneh terus menghantui Wukong. Di dalam mimpinya, api penyucian terus memanggil-manggilnya dan mengatakan jika api penyucian diserahkan ke Kaisar Langit, maka akan terjadi bencana. Namun Biksu Tong malah menyuruh Wukong untuk diam karena menurutnya mimpi itu dibuat oleh iblis untuk mengacaukan mereka. Sesampainya di alun-alun, mereka sudah disambut oleh Kaisar Langit dan beberapa petinggi kerajaan lainnya. Tetapi anehnya Dewa Rulai dan Suyi tidak ada di sana yang membuat hati Sun Wukong semakin tidak tenang. Sampai pada puncaknya, ketika Biksu Tong hendak menyerahkan api penyucian, Wukong pun memutuskan untuk merebutnya. Sesuai dengan janji yang telah dikatakan sebelumnya, ia hanya akan menyelesaikan tugasnya jika dipertemukan dengan Suyi. Akan tetapi, Kaisar Langit malah mengatakan bahwa Wukong sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk bisa bernegosiasi. Ia justru memerintahkan orang-orangnya untuk merebut api penyucian itu dari tangan Wukong secara paksa. Setelah yakin kalau ada sesuatu yang tidak beres, Wukong pun menyimpan api penyucian tersebut ke dalam dirinya. Hal ini jelas membuat Kaisar Langit sangat murka. Ia lantas memberikan perintah kepada Dewa Erlang untuk segera meringkus seleman tersebut. Pertarungan pun tak terhindarkan. Mereka pun saling mengadu senjatanya yang memperlihatkan kekuatan mereka yang seimbang. Lalu, Dewa Sangsin yang mengetahui kelemahan Wukong menyuruh Bixutong untuk membacakan mantra agar kekuatan Wukong melemah. Namun Bixutong nampak ragu untuk menurutinya, ditambah lagi sembari bertarung, Wukong berusaha menjelaskan bahwa ini adalah jebakan. Ia pun semakin dilema setelah melihat para dewa itu juga menyerang Patke dan Wuching. Sampai pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk membaca mantra yang memang sering ia gunakan untuk mengontrol Sun Wukong. Alhasil, Wukong yang bertarung sambil menahan rasa sakit di kepalanya, lengah dan dimanfaatkan dengan baik oleh Dewa Erlang untuk menghunuskan tombak apinya tepat ke dadanya. Hal ini membuat Sun Wukong terbunuh, meninggalkan api penyucian yang sudah terlepas dari tubuhnya. Terlihat dari kejauhan, tragedi ini juga disaksikan oleh Dewa Rulai yang sama sekali tidak bisa membantu karena terikat dengan aturan langit. Meskipun jasadnya sudah mati, jiwa Sun Wukong yang dirasa masih sangat kuat disegel jauh di dalam samudera. Menyadari adanya penyimpangan dari Kaiser Langit dan banyaknya kejanggalan yang ia temui membuat Dewa Rulai memutuskan untuk merebut api penyucian itu kembali secara paksa. Lalu ia pergi ke gunung Tianyu, kediaman dari suku naga. Ia menyerahkan api penyucian tersebut ke Raja Naga agar benda tersebut ia simpan dan tak jatuh ke tangan yang salah. Sedangkan Dewa Rulai yang terluka parah akibat aksi nekatnya tersebut berniat memulihkan dirinya dengan melakukan semedi di gunung Tianji. Cerita pun lompat ke beberapa tahun setelahnya. Terlihat di tengah badai salju, Raja Naga bersama putrinya menemukan seekor serigala yang sedang terluka parah. Dengan kebaikan hatinya, Xiao Yi, putri dari Raja Naga memberikan kalung giyoknya untuk menyelamatkan nyawa dari serigala tersebut. Kalung tersebut memiliki kekuatan misterius yang membuat si serigala bisa pulih dengan cepat. Waktu pun terus berlalu. Perlahan-lahan serigala tersebut mengalami evolusi yang membuatnya memiliki wujud layaknya manusia bernama Bai Lang. Terlihat Bai Lang di dalam hutan sedang berburu ikan segar untuk ia hadiahkan kepada Xiao Yi yang kini ia anggap sebagai sahabatnya. Singkatnya, dengan usaha yang gigi, ia pun berhasil menangkap satu ikan segar berukuran lumayan besar. Di sana ia juga bertemu dengan dewa bumi yang menyapanya dengan akrab. Ia pun sangat terkesan ketika tahu bahwa Bai Lang sudah bisa berbicara menggunakan bahasa manusia dengan lancar. Namun tak lama setelah itu, langit tiba-tiba menjadi gelap serta diikuti angin yang bertiup dengan sangat kencang. Dewa bumi yang menyadari kalau ini adalah serangan dari para pasukan langit yang turun ke bumi bergegas pergi dan menyuruh Bai Lang pergi ke tempat yang aman. Bai Lang pun juga langsung pergi untuk memperingatkan suku naga. Sementara itu, putra sulung dari Raja Naga yang bernama Yu Zhong mengabarkan mengenai pasukan langit yang datang kepada Raja Naga sekaligus meyakinkan kalau ratusan prajurit suku naga juga siap untuk bertempur. Tanpa gentar sedikit pun, Raja Naga mengatakan bahwa hari ini kita akan menunjukkan kepada langit kekuatan dari suku naga yang sesungguhnya. Di luar, pasukan dari kerajaan langit yang dipimpin oleh Dewa Erlang sudah siap untuk menyerang. Ternyata ia sudah mendapatkan kabar bahwa api penyucian disembunyikan di tempat ini. Tujuannya kini sudah jelas yaitu untuk merebut kembali benda tersebut. Bai Lang yang sudah tiba di sana dengan gembira memeluk Xio Yi dan memberikan ikan tangkapannya hari ini. Raja Naga lalu menyuruh Bai Lang untuk segera pergi karena sebenarnya ia tak ada sangkut pautnya dengan urusan suku naga. Namun Bai Lang berusaha meyakinkan dirinya untuk ikut bertempur bersama. Pada awalnya, Dewa Erlang menyuruh Raja Naga agar menyerahkan api penyucian secara sukarela untuk menghindari pertempuran yang sia-sia. Namun Raja Naga tidak memberikan jawaban yang menyenangkan. Pembicaraan pun semakin memanas karena Raja Naga terus mengelak tuduhan kalau api penyucian disembunyikan di tempat ini. Bentrokan pasukan langit dengan suku naga pun tak terhindarkan. Pada awalnya, Raja Naga yang berada di atas angin karena dalam duel udara tersebut, ia dapat menghabisi puluhan prajurit langit sendirian. Begitu pula dengan Yu Zhong yang juga mewarisi kekuatan roh naga dari ayahnya. Sampai pada akhirnya, Dewa Sangsin, Dewa yang menjadi tangan kanan dari Kaisar Langit, menyuruh Dewa Erlang agar segera menyelesaikan pertempuran. Dewa Erlang memanglah Dewa Perang yang memiliki kekuatan tempur luar biasa kuat. Dan benar saja, setelah Dewa Erlang masuk ke dalam pertempuran, keadaan pun perlahan mulai berbalik. Ia bertarung melawan Raja Naga dan berhasil mengimbanginya. Sedangkan Bailang yang membantu berhasil mengalahkan beberapa prajurit langit, meskipun pada akhirnya ia lengah, beruntung Yu Zhong dapat menyelamatkannya. Di sisi lain, pertarungan Raja Naga pun semakin mendekati puncaknya. Raja Naga yang semakin terpojok mengerahkan seluruh kekuatannya dan berubah ke mode naga. Tetapi tetap saja, Dewa Erlang masih terlalu kuat sampai akhirnya dapat mengalahkan Raja Naga dan membunuhnya. Tak hanya itu, dengan kejamnya, para dewa juga membunuh seluruh naga di tempat tersebut. Sadar kekalahan yang sudah semakin dekat, Yu Zhong pun memutuskan untuk membawa pergi Xiaoyi dan Bailang meninggalkan medan perang. Sayangnya jelas Dewa Erlang tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia pun segera melepaskan anak panah apinya untuk menjatuhkan Yu Zhong. Alhasil Yu Zhong pun terjatuh di sebuah hutan di wilayah utara. Sebelum ajalnya tiba, Yu Zhong mengungkapkan rahasia mengenai keberadaan dari api penyucian. Dan ternyata, api penyucian itu adalah Xiaoyi yang merupakan putri dari Raja Naga. Sedari awal, Raja Naga telah memprediksi bahwa hari ini akan tiba. Ia pun mengubah wujud dari api penyucian untuk menyembunyikannya dari kaisar langit. Kini Yu Zhong mengembalikan wujud Xiaoyi ke wujud semulanya dan menyuruh Bailang untuk mencari Biksu Tong Sam Chong demi mengembalikan api penyucian ke tempat asalnya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Tentu kita masih ingat bahwa Biksu Tong adalah seorang biksu yang memimpin Wukong dalam perjalanan ke barat untuk mengambil api penyucian tersebut. Setelah itu, Yu Zhong juga sempat memberikan kekuatan roh naganya kepada Bailang sebelum tubuhnya hancur. Kini Bailang pun memiliki kekuatan roh naga dari Yu Zhong meskipun ia perlu banyak waktu agar bisa menggunakan kekuatan tersebut. Selang beberapa waktu, datanglah Dewa Pagoda yang mengejarnya. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran karena Bailang yang masih belum tahu cara menggunakan kekuatan Yu Zhong. Tanpa sadar, mereka berdua telah memasuki wilayah klan Asura berisi berbagai macam siluman kuat dan kejam yang dipimpin oleh siluman bernama Rahu. Diceritakan sudah berabad-abad lamanya, klan Asura menjadi musuh bebuyutan dari Kerajaan Langit. Jelas saja, melihat Dewa yang memasuki wilayahnya, ia pun segera mengerahkan bawahannya untuk memburunya. Sementara Bailang yang sangat ketakutan melihat kekejaman dari bangsa siluman justru dilepaskan. Hal ini karena rencana Bailang untuk mengembalikan api penyucian tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi klan Asura agar benda itu tidak jatuh ke tangan Kaisar Langit. Di sisi lain, Dewa Sangsin juga sudah mengetahui mengenai api penyucian yang dibawa oleh Bailang. Ia pun segera memerintahkan salah satu anggota Jinggang untuk mengambil benda tersebut. Mengikuti pesan terakhir dari Yuzhong, Bailang pun terus saja berjalan untuk mencari keberadaan dari Biksu Tong Samcong. Hingga akhirnya ia bertanya kepada Dewa Bumi dan diberitahu kalau Biksu Tong berada di sebuah kota bernama Chang'an. Jika ia terus berjalan ke arah Tenggara, seharusnya akan sampai setelah 10 hari. Lalu Dewa Bumi juga berbaik hati dengan memberikan beberapa keping emas kepada Bailang untuk bertahan hidup. Singkat cerita, sampailah ia di kota Chang'an. Bailang yang kebingungan, yang bahkan tidak pernah melihat wajah Biksu Tong, memutuskan untuk beristirahat dan membeli makanan dengan kepingan emas yang ia dapat dari Dewa Bumi. Alhasil, para pedagang pun berbondong-bondong menawarkan dagangannya ke Bailang. Beruntung ia bertemu dengan seorang pedagang baik hati memberitahu Bailang lokasi dari Biksu Tong yang berada di sebuah rumah bordil terbesar di kota Chang'an. Singkatnya, setelah memberikan beberapa keping emas, Bailang pun berhasil masuk dan bertemu dengan Biksu Tong. Namun di sini terlihat Biksu Tong yang cuma hobi rebahan seakan sudah tak punya semangat untuk melanjutkan hidupnya. Bailang lalu mencoba meyakinkan Biksu Tong kalau ia butuh bantuannya untuk melakukan perjalanan ke barat lagi demi mengembalikan api penyucian ke tempat asalnya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Sayangnya, ucapan Bailang justru membuat Biksu Tong emosi, mengingatkan traumanya di masa lalu yang menyaksikan kematian muridnya tepat di hadapannya. Pada waktu itu, saat ingin menyerahkan api penyucian, ia mengabekan peringatan dari Wukong mengenai firasat buruknya. Alhasil ia pun jatuh dalam keputus asaan dan hanya diberikan beberapa emas sebelum meninggalkan istana. Serta dikala itu, ia sama sekali tidak memiliki keberanian untuk bertanya apapun, membuatnya merasa kalau dirinya adalah orang yang sangat pengecut. Kini ia pun melampiaskan emosinya dengan menghajar Bailang. Meskipun sesaat, ucapan Bailang yang tidak ingin menyerahkan api penyucian ke tangan yang salah juga mengingatkannya dengan apa yang dikatakan Sun Wukong. Tak lama setelah itu, salah satu anggota Jinggang yang diperintahkan untuk menangkap Bailang pun muncul. Salah satu Jinggang itu membawa dua anak buah yang langsung ia perintahkan untuk menangkap Bailang. Tentu Bailang pun melakukan perlawanan dan tak ingin menyerahkan api penyucian. Sedangkan Biksu Tong yang sudah pasrah hanya diam karena tak ingin ikut campur. Dua prajurit itu saja sudah membuat Bailang kewalahan. Sampai akhirnya dalam kondisi yang terdesak, ia berhasil menggunakan kekuatan Yuzhong untuk mengalahkan mereka. Kini giliran Jinggang lah yang turun tangan secara langsung. Namun ternyata serangan Bailang sebelumnya sangat menguras energinya. Ia pun sama sekali tak bisa melakukan perlawanan untuk menghadapi Jinggang tersebut. Meskipun sudah dihajar habis-habisan, dengan seluruh sisa tenaganya, Bailang tetap berusaha melindungi api penyucian tersebut. Sementara itu, Biksu Tong merasa sangat kesal karena ia harus mengalami trauma ini lagi. Tak lama setelah itu, ia ditemui oleh Xio Yi, yang merupakan perwujudan dari api penyucian. Xio Yi mengatakan agar tidak menyerahkan dirinya kepada Kaisar Langit. Dari sini terungkap, bahwa ia sebenarnya sudah memperingatkan hal ini kepada Sun Wukong saat itu melalui mimpi. Namun, Biksu Tong malah menganggap kalau hal itu adalah bisikan iblis yang hanya ingin mengganggu. Meskipun pada akhirnya ia pun menyesal karena tidak mendengarkan peringatan Wukong waktu itu. Kembali ke tempat Bailang, di sana ia masih dihajar habis-habisan oleh anggota Jinggang. Sampai ia pun berteriak meminta tolong kepada Biksu Tong agar bertindak. Sontak hal ini membuat Biksu Tong teringat dengan Wukong yang dulu meminta hal yang sama. Karena tak ingin mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya, Biksu Tong pun kembali bangkit dan segera datang untuk membantu Bailang. Ia pun bertekad untuk menulis ulang sejarah dengan bersedia untuk melakukan perjalanan kembali demi mengembalikan api penyucian ke tempat asalnya. Ternyata Biksu Tong juga merupakan seorang fighter yang sangat kuat. Ia bahkan mempersilahkan Jinggang itu untuk segera pergi agar kekalahan tidak mempermalukannya. Merasa diremehkan, Jinggang itu pun sangat emosi dengan mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Begitu pula Biksu Tong yang membuat pertarungan mereka berlangsung sangat sengit. Di sisi lain, Bailang yang sudah kehebesan tenaga mengingat kembali masa lalunya saat diselamatkan oleh Xiaoyi menggunakan kalung giyok yang hingga sekarang masih ia kenakan. Kemudian ia juga sangat dekat dengan Raja Naga bahkan sudah menganggap suku naga sebagai keluarganya sendiri. Sayangnya sekarang seluruh suku naga sudah lenyap karena dibantai dengan kejamnya oleh para dewa. Hal ini kemudian memicu amarahnya sehingga ia bisa kembali mengeluarkan kekuatan Ror Naga Yuzong untuk mengalahkan Jinggang tersebut. Singkat cerita, mereka pun sepakat untuk melakukan perjalanan ke barat untuk mengembalikan api penyucian. Sebelum pergi, Biksu Tong mengajak Bailang mampir ke sebuah kuil tua di pinggiran kota yang ternyata disanalah tempat Biksu Tong menyimpan barang-barang dari perjalanan 16 tahun yang lalu. Mereka pun mengambil barang-barang yang diputuhkan untuk mendukung perjalanan mereka. Tidak hanya barang, disana Biksu Tong juga menyimpan seekor naga bernama Aose yang merupakan pangeran ketiga dari Istana Naga Laut Timur. Dulu Aose juga berperan penting dalam perjalanan ke barat dengan wujudnya yang menjadi kuda putih sebagai kendaraan dari Biksu Tong. Diceritakan jauh sebelum perjalanan dimulai, Aose sangatlah liar yang sama sekali tak menghargai kehidupan. Ia banyak membunuh manusia hanya untuk bersenang-senang. Karena itulah, Dewa Sangsin mengubahnya menjadi seekor kuda untuk menemani Biksu Tong melakukan perjalanan ke barat demi memperbaiki sikapnya. Namun setelah perjalanan selesai, sifat Aose tak berubah sedikitpun. Ia masih sangat liar, suka membunuh dan berbuat onar. Oleh karena itu, Biksu Tong merampalkan sebuah mantra dan menusukan tiga jarum untuk menekan kekuatan Aose lalu mengurungnya di kuil ini. Biksu Tong mengatakan kalau Aose pasti akan berguna dalam perjalanannya kali ini. Lantas ia pun menyuruh Bailang untuk mencabut tiga jarum untuk membebaskannya. Sayangnya selama 16 tahun ini Aose masih sama saja. Setelah terlepas, ia malah menyerang Bailang dan hendak pergi untuk membunuh banyak manusia lagi. Beruntung ternyata Biksu Tong sudah memperhitungkan hal ini. Terlihat sebelum sempat pergi, Aose perlahan mulai berubah lagi ke mode kudanya. Terungkap bahwa tiga jarum itu tidak hanya menekan kekuatannya, namun juga mencegah mantra yang mengubahnya kembali ke wujud kuda. Kini setelah jarum itu dicabut, ia kembali menjadi kuda dan tak ada pilihan lain selain ikut dengan Biksu Tong. Di waktu yang bersamaan, anggota Jinggang lain datang ke kota Chiang An untuk menghampiri anggota Jinggang yang sudah dikalahkan sebelumnya. Dari sini terungkap bahwa selama ini hubungan kedelapan Jinggang cukup baik dengan Biksu Tong. Mereka sering datang hanya untuk minum teh bersama. Sangat disayangkan karena masalah ini mereka harus bermusuhan demi memperebutkan api penyucian atas perintah dari Kaisar Langit. Besoknya, diperlihatkan Biksu Tong bersama Bailang yang sudah berjalan cukup jauh. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah kedai. Pemilik kedai segera menawarkan hidangan utama mereka yaitu sebuah roti daging yang nampaknya sangat lezat. Namun, Biksu Tong menolak dan hanya memesan teh dan buah-buahan. Ternyata, Biksu Tong sudah merasakan hal yang aneh semenjak ia menginjakan kakinya di kedai ini. Ia dapat melihat pengujung lain yang terpengaruh oleh sebuah sihir setelah memakan roti daging tersebut. Aose yang mengamati dari kejauhan pun juga merasa demikian. Si pemilik kedai bersama para anak buahnya pun segera bertindak setelah mengetahui Biksu Tong yang tidak terjebak dengan rencananya. Ia lantas menjerat dan membawanya ke bawah tanah yang merupakan markas dari para seluman ini. Melihat hal itu, Aose pun tak tinggal diam, merasa tak ada pilihan lain ia pun berusaha membantu sebelum wujudnya kembali ke bentuk kuda. Pertarungan pun tak terhindarkan. Namun sayangnya, Aose tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya karena tiga jarum besi yang masih tertancap di tubuhnya. Bahkan ia sendiri kesulitan fokus karena terus menghitung sisa waktu yang ia miliki sampai kembali ke wujud kuda jika jarum itu dilepas. Hingga pada akhirnya dengan tangannya sendiri, ia pun mencabut tiga jarum itu demi mengalahkan seluman tersebut. Tidakarungan 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 dan ibu melahirkan bayi yang sangat mengerikan diduga adalah jelmaan dari iblis. Sang suami pun berusaha melindungi keluarganya dari amukan warga yang hendak membunuh bayinya. Hingga rumahnya dibakar dan suang suami pun tewas dalam insiden tersebut. Dengan kebencian hati yang sangat mendalam, mengubah ibu itu menjadi seluman yang memangsa manusia. Di sisi lain, bayi lang berhasil menemukan lokasi dari sang siluman bersama anaknya yang juga menjadi siluman. Terjadilah pertarungan yang lumayan sengit. Dengan kekuatan roh naganya, bayi lang berhasil membakar anak siluman tersebut. Membuat sang ibu sangat murka dan berniat membunuh bayi lang. Di saat-saat genting beruntung Biksu Tong datang untuk membantunya. Begitu pula dengan Aose. Sehingga akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan siluman tersebut. Menjelang kematiannya, sekilas terlihat siluman itu yang mengingat kembali kenangan indah saat ia masih menjadi manusia. Lalu Biksu Tong mendoakannya agar kelak siluman tersebut bisa berengkarnasi menjadi manusia dan memperoleh kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Setelah keluar dari bawah tanah, mereka mencari anak kecil yang Biksu Tong temui sebelumnya yang entah lari kemana. Akan tetapi tak lama setelah itu, mereka kembali didatangi oleh anggota jinggang yang memburu bayi lang. kali ini bukan cuma satu namun ada empat jinggang sekaligus. Untungnya, salah satu jinggang memutuskan untuk tidak ikut bertarung sehingga pihak Biksu Tong seimbang dari segi jumlah. Meskipun begitu, Bailang masih saja kesulitan menghadapi salah satu jinggang yang memang berada di level yang berbeda. Serangan-serangan fatal pun Bailang terima hingga membuat tulang-tulangnya bergeser. Namun di saat terdesak, Bailang meluapkan seluruh emosinya dan berhasil melepaskan kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Hal ini sontak membuat keadaan menjadi berbalik jinggang itu pun berhasil dikalahkan. Sementara itu, Biksu Tong terlihat sangat kesulitan berhadapan dengan jinggang yang ia lawan. Ia pun terkunci yang membuatnya tak bisa bergerak. Melihat Biksu Tong yang sudah tidak berdaya membuat Aose berpikir untuk menghabisinya agar kutukannya bisa hilang. Namun secara mengejutkan ia berubah pikiran dan malah menyerang jinggang itu dengan alasan kebenciannya kepada para dewa jauh lebih besar. Lalu mereka juga melawan jinggang pengguna teknik segel. Beruntung Aose dengan kekuatannya mampu mengalahkan jinggang tersebut. sayangnya masih terlalu awal untuk merayakan kemenangan mereka karena dewa Sangsin dewa yang paling ditakuti pun tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Aose berhasil ia ringkus menggunakan cengkeraman burung kociose-nya. Sementara Biksu Tong juga dibuat tidak berdaya dengan dimasukkannya ke dalam ilusi tiada akhir. dan Bailang yang mencoba melawan ia ikat ke pilar api tiga rasa dimana jika ia melawan maka api tersebut akan semakin panas. Di saat-saat genting ketika api penyucian tidak diambil Biksu Tong pun kembali bangkit setelah berhasil terlepas dari ilusi tiada akhir. Dengan lantang ia mengatakan bahwa kali ini ia tidak akan gagal lagi ia tak akan jadi pengecut dan tak akan membiarkan muridnya disakiti. Ia pun menantang Dewa Sangsin untuk duel melawannya. Tetapi sebelum pertarungan dimulai Bailang dapat lolos dari pilar api. Ternyata ia diselamatkan oleh anak kecil sebelumnya yang ternyata adalah jelmaan dari Dewa Rulai yang 16 tahun lalu merebut api penyucian dan memberikannya kepada Raja Naga. Kini setelah pulih ia pun berniat membantu Biksu Tong untuk mengembalikan api penyucian. Singkat cerita mereka berdua pun sepakat untuk bertarung menggunakan satu gerakan saja. Jika Dewa Rulai kalah maka ia akan mundur dan tak akan ikut campur lagi begitu pula sebaliknya. Terjadilah pertarungan antar keduanya. Dewa Sangsin segera terbang ke langit bersiap menggunakan jurus terkuatnya sebuah patung raksasa dengan seribu pukulan. Sedangkan Dewa Rulai yang tak ingin kalah juga menggunakan teknik terkuatnya untuk membelokade serangan tersebut. Sampai akhirnya karena terlalu fokus memperkuat serangan Dewa Sangsin pun lengah dan dimanfaatkan Dewa Rulai untuk melepaskan serangan dari jarak dekat. Alhasil Dewa Rulai yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dengan kekalahan itu Dewa Sangsin pun bersedia kembali ke istana langit bersama para jigang lainnya meskipun sambil mengerutuk kalau lain kali mereka takkan seberuntung ini. Sementara Biksu Tong juga bersiap melanjutkan perjalanannya. Namun Dewa Rulai harus berpisah karena pertarungan tadi sangat menguras energinya. Ini sebentar lagi bayangannya akan segera lenyap. Sementara ternyata tubuh aslinya masih bersemedi di suatu tempat. Dewa Rulai juga memberikan kalung tasbihnya kepada Biksu Tong agar mereka bisa terus terhubung. Dan perjalanan pun kembali mereka lanjutkan. Sembari berjalan Biksu Tong menceritakan mengenai murid-muridnya yang dulu mengawalnya ke barat kepada bayang. Sayangnya setelah perjalanan usai mereka berpisah dan sudah tidak saling berhubungan lagi. Biksu Tong juga mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan melewati wilayah dari klan Babi yang merupakan kampung halaman dari Cupatkai. Ia berharap bisa bertemu dengan murid lamanya tersebut lalu mengajaknya ikut dalam perjalanan kali ini. Sementara itu Raja Rahu pemimpin dari klan Ashura tengah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin seluman lainnya. Mereka membicarakan mengenai perjalanan Biksu Tong yang sebentar lagi akan melewati wilayahnya. Begitu pula para dewa yang mengejar api penyucian. Para pemimpin seluman ini memang menjadi musuh bebuyutan dari Kerajaan Langit. Mereka berencana memanfaatkan momen ini untuk menyerang para dewa. Kembali ke tempat Biksu Tong yang ternyata sudah sampai di kampung halaman dari Cupatkai. Melanjutkan ceritanya, seingatnya Cupatkai adalah pewaris tahta dari klan Babi. Seharusnya, setelah perjalanan ke barat sekarang ia sudah menjadi pemimpin di tempat ini. Namun tak sesuai dugaannya, mereka malah bertemu Cupatkai di jalan yang tengah dibuli oleh penduduk lain. Ketika melihat Biksu Tong, Padatkai malah ketakutan dan langsung berlari. Terungkap bahwa Padatkai ternyata tidak menjadi pemimpin dari klan Babi. Di sini ia hidup sendiri yang nampak sangat sederhana. Ia lalu menceritakan kembali peristiwa di Istana Langit 16 tahun yang lalu. Dalam insiden tersebut juga lah, Padatkai mendapatkan serangan dari Dewa Sangsin yang mematahkan taringnya. Padahal bagi klan Babi, taring adalah kebanggaan terbesar. Tentu saja ketika pulang tanpa taringnya, Cupatkai langsung mendapatkan caci makian dan dicap sebagai pecundang. Hal ini membuat kepercayaan dirinya hilang dan hidup sebagai gelandangan di desanya sendiri. Sementara itu, Yongli, adik dari Cupatkai maju sebagai pemimpin dari klan Babi, menjadi penguasa di kota serta merebut senjata dan menyadra istrinya di dalam istana. Semenjak itulah, Padatkai pun menjalani hari-harinya yang sangat menyedihkan. Setelah mendengarkan semua itu, Biksu Tong pun berusaha memberi Padkai motivasi untuk mengembalikan kepercayaan dirinya lalu mengajaknya untuk melakukan perlawanan demi menyelamatkan sang istri. Malam harinya berangkatlah mereka berempat ke kediaman Yongli. Namun di sana mereka langsung diserang oleh para pasukan klan Babi. Pertarungan pun tak terhindarkan. Para petarung dari klan Babi sangatlah kuat serta jumlahnya yang sangat banyak. Bailang dan Ause pun terlihat sangat kewalahan menghadapi mereka. Ditambah lagi, Yongli juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa kuat. Ia menyerap energi alam yang membuat kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Bahkan Ause dengan kekuatan naganya sama sekali tidak punya kesempatan untuk bisa menang. Menyaksikan hal itu Pak K pun mulai angkat bicara. Ternyata secara diam-diam ia sengaja menjebak Biksu Tong dan yang lainnya agar datang ke tempat ini. Ia telah membuat kesepakatan dengan Yongli untuk memberikan api penyucian yang akan ditukar dengan istrinya. Sontak semuanya pun sangat terkejut dan sangat kecewa dengan Jopat Kai. Namun Pak K berulang kali memohon agar Yongli tidak menyakiti siapapun. Tetapi Yongli mengingkari janjinya tidak hanya menginginkan api penyucian ia juga berniat memakan daging Biksu Tong. Tanpa memperdulikan ucapan dari kakaknya tersebut dengan sekuat tenaga Yongli pun maju untuk membunuhnya. Untung saja dengan sigap Biksu Tong dapat menahan serangan tersebut. Lalu ia memarahi Pak K yang benar-benar sudah kehilangan kepercayaan dirinya hanya karena kehilangan taring. Barulah setelah melihat pengorbanan dari sang guru perlahan-lahan semangat Pak K pun mulai bangkit. Ia sangat marah karena adiknya sudah jauh melewati batasannya merebut tahta senjata istri bahkan menyakiti gurunya. Pak K yang awalnya hanya pasrah akhirnya memiliki keberanian untuk merebut senjatanya kembali. Ternyata selama ini Pak K yang selalu menganggap rendah dirinya sendiri karena taringnya yang tak pernah tumbuh kini menyadari bahwa ketidakpercayaan dirinya lah yang menghambat taringnya untuk tumbuh kembali. Berkat motivasi yang diberikan oleh Biksu Tong Pak K pun mendapatkan kepercayaan dirinya lalu menyerap energi alam untuk memasuki wujud terkuat dan berhasil menumbuhkan tarik yang menjadi kebanggaannya. Akhirnya Pak K pun memiliki keberanian untuk menantang Yong Lee bertarung satu lawan satu dan dengan kekuatannya sekarang ia pun berhasil mengalahkan adiknya tersebut. di puncak pertarungan sebenarnya Pak K berniat membunuh Yong Lee namun tiba-tiba istrinya datang yang membuat Pak K sangat senang dan tak tahan untuk memeluknya demi melepaskan rindu selama bertahun-tahun. Sayangnya sekali lagi ia harus menelan kenyataan pahit karena ternyata sang istri menyembunyikan pisau dan berniat membunuhnya. Dari sini pun terungkap bahwa sang istri sebenarnya tidak benar-benar di Sandra. Sedari awal ia sudah berselingkuh dengan Yong Lee karena tak tahan dengan sikap Pak K yang menurutnya kekanak-kanakan egois dan sangat menyebalkan. Tentu Pak K pun sangat terkejut mendengar ucapan pahit dari istrinya tersebut. Ia lantas naik pitam lalu mengangkat senjatanya untuk menghabisi istrinya tersebut. Namun ia tak sampai hati melukai wanita yang amat ia cintai sehingga dengan isak tangis yang keras ia pun bergegas lari meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya Pak K pun curhat kepada Biksu Tong mengenai keresahan hatinya. Ia merasa kalau ia ini adalah orang yang benar-benar bodoh. Tentu saja Biksu Tong masih berusaha memberinya semangat dengan mengatakan kalau setiap orang pasti pernah bodoh di saat hidupnya. Tugas kita hanya mengambil hikmahnya dan terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mendengar hal itu nampaknya Cuk Pat K pun mulai bisa menerima dirinya. Terlihat dengan canda tawa ketika mengingat dulu banyak seluman cantik yang ingin menikahi Biksu Tong. Singkatnya Biksu Tong pun bertanya sekali lagi apakah Pak K bersedia ikut dalam perjalanan kali ini. Pak K pun bersedia namun ia memintanya menunggu sejenak karena ada urusan yang masih belum ia selesaikan. Ternyata ia datang menemui adik dan istrinya. Akan tetapi kali ini Pak K sudah bisa menerima hal tersebut. Ia justru mendoakan mereka agar bisa harmonis dan selalu hidup bahagia. Tetapi sebelum pergi Pak K meminta agar diizinkan memeluk sang istri untuk terakhir kalinya. Setelah memberikan gesekannya yang terakhir ia pun tertawa lepas dan segera berangkat menyusul robongan Biksu Tong yang sudah menunggu kedatangannya. Sementara itu di sebuah taman Kerajaan Langit terlihat Kaisar Langit yang sangat kesal setelah tahu kalau Dewa Rulai masih hidup. Kita kemudian dibawa flashback ke masa lalu mengingat kembali kejadian saat Dewa Rulai mempergoki Kaisar Langit yang sedang menyerap energi dari api penyucian. Dewa Rulai yang menentangnya lantas berusaha merebut api penyucian tersebut menggunakan kekuatan penuhnya yang membuat pertarungan mereka tak terelakan. Ia pun bertekad untuk menegakkan kebenaran meskipun nyawanya menjadi taruhan. Sampai akhirnya Dewa Rulai pun berhasil mengambilnya meskipun ia terluka parah. Kini setelah mengetahui Dewa Rulai yang masih hidup pasca pertarungan itu dan mulai bergerak Kaisar Langit pun tak bisa tinggal diam. Di malam harinya rombongan Biksu Tong memutuskan untuk beristirahat. Di waktu senggangnya Biksu Tong melatih Bailang dengan cara menyuruhnya menangkap roh burung yang ia keluarkan. Terlihat Bailang yang sudah berusaha keras bergerak cepat sangat kesulitan untuk menangkapnya. Hal tersebut karena ini bukanlah latihan kecepatan melainkan melatih ketenangan pikiran. Dengan pikiran yang tenang si burung tak akan merasa terancam sehingga akan mudah masuk ke dalam genggamannya. Tak lama setelah itu tiba-tiba Ause penasaran dengan kekuatan roh naga milik Bailang membuatnya bertanya dari mana ia mendapatkan kekuatan tersebut. Bailang lalu mengatakan bahwa ia memperolehnya dari orang suku naga yang bernama Yuzhong yang merupakan putra dari salah satu raja naga. Mendengar jawaban itu sempat membuat ekspresi Ause berubah seakan ia memiliki hubungan dengan Yuzhong. Namun ia enggan mengatakannya kepada Bailang. Di tempat lain seorang dewa bernama Ciguantian yang merupakan jenderal dari gerbang timur sekaligus guru dari para jinggang tengah berbicara dengan seorang pria bertopeng yang nampaknya tidak asing. Dan benar saja ia adalah salah satu murid Bixutong yang bernama Sawucing. Diceritakan dulu saat insiden di istana langit dewa Sangsin menyerangnya dan menghapus ingatannya. Hal ini membuat Bucing tidak lagi mengingat jati dirinya yang kemudian dijadikan murid oleh dewa ini. Berdasarkan perintah dari dewa Sangsin untuk merebut kembali api penyucian yang menyeru Wucing untuk membantunya menyelesaikan perintah tersebut. Kembali ke tempat Bixutong yang melanjutkan perjalanannya. Di bawah teriknya panasnya gurun pasir mereka kehabisan air minum. Mereka pun memutuskan mengikuti Aose yang memiliki kemampuan Indra sangat tajam untuk mendeteksi sumber air. Namun tiba-tiba hal aneh pun mulai terjadi. Dan benar saja ternyata Wucing sudah berada di sana dengan jurus ilusi untuk menjebak mereka. Singkatnya Bixutong dan yang lainnya pun sadar kalau mereka telah masuk dalam sebuah ilusi. Lantas mereka sepakat untuk berpencar demi menemukan pengguna dari jurus ilusi tersebut. Namun ilusi ini nampaknya sangat kuat. Setelah berjalan cukup lama mereka sama sekali tak menemukan dalangnya. Sementara itu ternyata ilusi ini dapat mempengaruhi pikiran seseorang untuk membangkitkan sifat jahatnya. Hal ini membuat Cupatke dan Ause beradu mulut saling memaki dan berujung perkelahian. Sama halnya dengan Bixutong yang juga termakan ilusi tersebut berusaha membujuk Bailang untuk menyerahkan api penyucian kepada dirinya. Untung saja setelah melihat cahaya dari api penyucian ia pun berhasil lepas dari pengaruh ilusi. Sampai akhirnya Wucing pun menampakkan dirinya karena sebenarnya ilusi itu juga tidak bisa bertahan lama. Ia memutuskan menggunakan rencana kedua yaitu menggunakan serangan fisik untuk merebut api penyucian tersebut. Terlihat Bailang yang sangat kesulitan menghadapinya karena kemampuan Wucing yang bisa mengubah tubuhnya menjadi pasir membuatnya tak bisa disentuh. Ditambah lagi karena kekuatan dasarnya adalah pengendali pasir jelas ia sangat diuntungkan bertarung di gurun seperti ini. Bailang yang sudah sangat terdesak akhirnya mulai memahami cara kerja kekuatan dari roh naga dan berhasil menggunakannya untuk mengalahkan Wucing. Tubuh fisiknya pun hancur menyisakan topeng yang kemudian disegel oleh Bixutong ke dalam sebuah kantong. Dengan ini perlahan ilusi pun mulai menghilang sehingga Patke dan Aose pun berhenti bertarung. Setelah itu Bixutong pun mulai merapalkan sebuah mantra untuk berusaha membuka kembali ingatan dari Wucing. Proses ini memakan waktu cukup lama sehingga ia sama sekali tak bisa diganggu. Sayangnya Jenderal Timur tiba-tiba muncul yang memang sudah menunggu momen tersebut. Ia lantas memerintahkan anggota jinggang yang ia bawa untuk menyerang Bixutong Majulah Patkei Bailang dan Aose untuk menghadapi mereka. Diluar dugaannya kemampuan para murid Bixutong ternyata sudah meningkat lumayan drastis. Mereka nampak dengan mudah mengalahkan para anggota jinggang tersebut sehingga tak ada pilihan lain Jenderal Timur pun berniat menyelesaikan tugas ini dengan tangannya sendiri. Tidak hanya perubahan fisik yang menjadi kemerahan kekuatan dibarengi kecepatannya juga meningkat secara signifikan. Hal ini membuat Bailang sama sekali tak punya peluang untuk menang. Begitu pula Aose dengan serangan terkuatnya tak pampu menembus pertahanan dari Sang Dewa. Serangan kejut dari Pat Ke pun juga dapat ditangani dengan sangat mudah. Di waktu yang bersamaan Biksu Tong pun berusaha keras untuk menyadarkan dan mengembalikan ingatan dari Wucing. Diperlihatkan Wucing yang terjebak di dalam alam bawah sadarnya merasa kalau ia sudah tertidur sangat lama. Ia pun segera berlari mencari jalan keluar karena mendengar suara yang tak asing yang terus memanggil namanya. Sayangnya Biksu Tong sudah kehabisan waktu karena Jenderal Timur dengan cepat bergerak ke arahnya dan melepaskan serangan yang sangat kuat. Akibatnya proses itu pun gagal dan Wucing kembali bebas dibawa perintah dari Jenderal Timur. Berniat menyelesaikan tugasnya ia pun langsung menyerang Biksu Tong dengan menusukkan sebuah pedang tepat ke dadanya. Namun ternyata kita dikejutkan dengan Biksu Tong yang masih sehat walafiat karena apa yang Jenderal Timur baru saja lihat hanyalah sebuah ilusi. Terungkap bahwa ternyata Biksu Tong bisa menyelesaikan tugasnya lebih awal sehingga Wucing yang telah mendapatkan ingatannya kembali kini menjadi berpihak kepadanya. Pertarungan pun kembali terjadi. Giliran Wucing berhadapan Baywan dengan Jenderal Timur. Walaupun ia diuntungkan bertarung di tempat bahkan Wucing dengan ilusi terkuatnya dapat dipatahkan dengan mudah oleh Jenderal Timur dengan kekuatan matanya. Ia juga berhasil melihat tubuh asli Wucing sehingga dengan mudah ia dapat melancarkan serangan yang efektif. Namun Wucing yang masih belum menyerah sekali lagi mengeluarkan teknik samurai pasirnya itu pun masih belum cukup untuk melukai Jenderal Timur sedikit pun jurus elemen api yang dilancarkan dewa tersebut dengan mudahnya bisa menghancurkan monster pasir milik Wucing Namun ternyata Wucing sudah menyadari perbedaan kekuatan mereka sejak awal dan sama sekali tak bermaksud untuk menang Benar saja di sisi lain terlihat Aose Patke dan Bailang yang menyandra para Jinggang yang sudah tak berdaya tujuan Wucing hanya untuk mengulur waktu dan mengalihkan perhatian dari Jenderal Timur saja kini Bixutong pun menawarkan negosiasinya untuk melepaskan para anggota Jinggang hanya jika ia dibiarkan melanjutkan perjalanan Jenderal Timur pun setuju dengan tawaran tersebut karena ternyata ia sangat menyayangi para muridnya tak hanya itu ia juga menawarkan kembali kepada Wucing untuk menjadi muridnya namun Wucing menolaknya karena ia lebih memilih ikut dengan Bixutong untuk melakukan perjalanan kebarat sebelum pergi ia pun memberikan penghormatan terakhirnya dan berterima kasih atas didikannya selama 16 tahun ini setelah kembalinya para dewa kelangit mereka pun sepakat untuk melanjutkan perjalanannya di tengah perjalanan Wucing pun mengungkapkan rahasia langit mengenai jiwa Sun Wukong yang ternyata samudera seharusnya jika jiwanya dilepas maka Sun Wukong bisa terlahir kembali mendengar hal itu mereka pun sepakat untuk pergi menuju laut Cina Selatan demi menyelamatkan Sun Wukong yang disegel disana singkat cerita sampailah mereka di pesisir pantai Cina Selatan terlihat pilar-pilar raksasa yang digunakan sebagai alat untuk menekan kekuatan Sun Wukong mencegahnya agar tetap tersegel berdiskusilah mereka untuk memutuskan siapa yang akan menyelam untuk membebaskan Sun Wukong Bixutong dan Patke tak berpengalaman sedikitpun apalagi Wucing yang merupakan siluman pasir yang tak tahu apa-apa soal laut namun Bailang bukanlah satu-satunya harapan karena ternyata Aose juga sangat mahir dalam menyelam bahkan kekuatannya akan meningkat drastis jika ia berada di dalam air Laut Selatan beserta ketiga putranya berniat menghadang mereka terlihat Aose yang seakan menghindari pertemuan tersebut karena terungkap kalau Aose punya masa lalu yang kurang menyenangkan dengan mereka diceritakan Aoi Long putra sulung dari Raja Naga Laut Selatan dahulu sering sekali membully Aose saat masih kecil bahkan sekarang pun masih sama ia merendahkan Aose dengan kata-kata kasarnya sedari dulu Aose ini hanyalah pecundang yang tak berguna bahkan sampai mendapatkan kutukan menjadi hewan peliharaan milik Bixutong mendengar hal itu sontak membuat Aose sangat marah ia pun kemudian mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk memulai pertarungan akan tetapi Bixutong mengambil alih pertarungannya dan menyuruh Aose agar fokus saja menyelam untuk menyelamatkan Sun Wukong sedangkan Bailang sudah lebih dulu masuk ke dalam air berbeda dari kebanyakan film Wukong yang menjadikan Bixutong sebagai beban disini diperlihatkan Bixutong dengan kemampuan fightingnya yang lumayan bisa diandalkan dengan cepat putra sulung dari Raja Naga bisa ia pukul mundur Aose yang bergegas masuk ke dalam air sempat dihadang oleh Raja Naga Raja Naga pun mencoba menyerang mentalnya dengan mengatakan bahwa Aose adalah aib bagi Kelan Naga karena sikap liarnya beruntung dengan sehingga pula Bixutong berhasil mengatasi Raja Naga sehingga Aose sukses masuk ke dalam air meskipun putri dari Raja Naga yang bernama Aoling bergegas menyusulnya di dalam air Bailang sempat panik karena sudah banyak prajurit Istana Naga yang menghadangnya di saat itu juga Aose muncul membantu dan berhasil mengalahkan mereka semua sedangkan Aoli yang tadi menyusul ternyata hanya mengamati mereka saja Aose pun juga berkata bahwa ia tak ingin menyakiti Aoling kembali ke permukaan diperlihatkan Bixutong yang sangat kualahan melawan fighter sekelas Raja Naga Berulang kali ia mendapatkan pukulan telak hingga terlempar ke dalam air Kucing pun tak tinggal diam segera bergerak cepat untuk menebang pepohonan di sana lalu melemparnya ke Bixutong untuk dijadikan sebagai pelampung mengingat Bixutong yang tak bisa berenang Raja Naga lalu mengatakan kalau pilar-pilar ini bukan hanya digunakan untuk menekan kekuatan Sun Wukong namun juga melemahkan jiwanya agar Sun Wukong tak bisa dilahirkan kembali tentu mengetahui hal itu membuat Bixutong sangat emosi ia pun mengungkapkan penyesalannya dulu ketika ia merapalkan mantra untuk membantu para dewa menangkap Wukong pertarungan roda kedua pun ia mulai diperlihatkan Bixutong yang mulai bisa mengimbangi Raja Naga bahkan setelah Raja Naga menggunakan zirah petirnya memaksanya menggunakan wujud Naga demi mengalahkan Bixutong di waktunya bersamaan Patke juga tengah serius bertarung melawan putra kedua dari Raja Naga tiba-tiba terlihat satu persatu pilar di sana yang mulai runtuh dan benar saja karena di dasar laut Austo berhasil menjalankan rencananya menghancurkan pilar-pilar tersebut sementara Bailang yang sama sekali tak bisa membantu diberitahu Austo kunci untuk menggunakan kekuatan roh naga Yuzhong yang ada di dalam dirinya hal ini ternyata berkaitan dengan latihan yang diberikan Bixutong sebelumnya mengenai ketenangan pikiran untuk menguasai roh naga Bailang haruslah menenangkan pikirannya dan bersatu dengan alam sampai akhirnya dengan arahan dari Austo Bailang pun berhasil mengeluarkan kekuatan roh naganya untuk membantu menghancurkan satu persatu pilar tersebut melihat kekuatan Bailang sedikit mengingatkan kaose dengan sosok Yuzhong yang dulu memiliki hubungan dengannya singkat cerita Bailang pun bertemu dengan Sun Wukong dengan banyak pilar yang menancap di tubuhnya Wukong pun mempertanyakan bagaimana Bailang bisa sampai ke sini dan dari mana ia mendapatkan api penyucian yang ia bawa Bailang lantas menceritakan semuanya tentang rencana pengembalian benda tersebut termasuk rekan-rekannya yang berjuang di atas lalu Bukong memberitahu Bailang bahwa dari semua pilar ini ada sebuah pedang yang benar-benar menekan kekuatannya lantas ia pun menyuruh Bailang agar mencabut pedang itu agar ia bisa bebas namun tiba-tiba datanglah putra sulung Raja Naga yang langsung menikam Ause untuk saja ia masih bisa selamat dan menyuruh Bailang bergerak cepat untuk mencabut pedang yang dimaksud Auling kemudian juga datang tetapi malah mempertanyakan mengapa kaum naga harus tunduk kepada perintah langit dari sini Yilong pun menjelaskan rencananya yang ingin menaklukkan seluruh istana naga dari keempat penjuru ia sangat yakin kaum naga akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik jika dipimpin oleh ayahnya yaitu Raja Naga Laut Selatan bahkan ia mengungkapkan kalau Raja Naga Laut Selatan yang memberitahu Kaiser Langit mengenai keberadaan api penyucian yang disembunyikan di gunung Tien Yu sementara di atas Raja Naga menghentikan serangannya karena yang ia lakukan sejauh ini ternyata hanya untuk mengelur waktu dan benar saja tak lama setelah itu datanglah sang jenderal perang kerajaan langit Dewa Erlang bersama para pasukan langit untuk menghindari pertumpahan darah yang sia-sia Dewa Erlang pun menawarkan dua pilihan pertama yaitu ikut dengannya ke langit untuk menyerahkan api penyucian atau kedua ikut dengannya hanya dengan kepala namun Biksu Tong pun membuat pilihannya sendiri yakni melanjutkan perjalanannya untuk mengembalikan api penyucian ia mengungkapkan penyesalannya di masa lalu karena sifat pengecutnya yang menyerah sebelum berusaha untuk menembus kesalahannya di masa lalu ia pun kini menantang Dewa Erlang untuk bertarung demi mempertahankan pilihannya dilancarkanlah serangan pertama Dewa Erlang menggunakan tombak apinya langsung melesat ke tubuh Biksu Tong serangan itu terlalu kuat yang membuat Biksu Tong terluka beruntung serangan kedua berhasil wucing tangkis yang datang membantu gurunya giliran Biksu Tong yang mendapatkan celah segera membalas serangan Dewa Erlang dengan tinju terkuatnya disusul serangan kejut dari Patke dengan senjata andalannya nampaknya serangan kombinasi mereka cukup untuk merepotkan Dewa Erlang di sisi lain Yilong putra sulung Raja Naga Laut Selatan masih saja memanas-manasi Aose dengan mengingatkannya tentang masa lalu diceritakan dulu saat masih di akademi Aose lah murid yang terlemah Yilong dengan bakatnya menjadi murid yang pertama menguasai teknik Roh Naga sedangkan Aose dibuli yang bahkan belum bisa terbang disinilah peran Yuzong muda yang datang membela Aose ia juga merupakan murid yang berbakat di akademi tersebut berbeda dari Yilong yang sangat angkuh justru ia sangat ramah membuatnya menjadi teman pertama dari Aose ia memberikannya semangat juga tak keberatan mengajari Aose Aose terbang serta banyak hal lainnya ia pernah berkata kalau Aose bukanlah sampah seperti yang dibilang orang-orang justru ia bisa melihat potensi unik yang ada di dalam diri Aose mengingat hal itu Aose pun kini bertekad untuk menunjukkan potensinya tersebut sebuah kekuatan petir merah yang ia lepaskan seketika membuat Yilong tak bisa bergerak sekarang giliran Aose lah yang berada di atas angin dan mengatakan bahwa kemampuan Yilong sama sekali tak ada apa-apanya amarahnya yang menumpuk selama ini membuat Aose ingin balas dendam dengan membutakan salah satu mata Yilong namun tiba-tiba datanglah kakak Aose yang merupakan putra sulung dari Raja Naga Laut Timur untuk menghentikannya sementara itu pertarungan di atas masih berlangsung sangat sengit Patke berhasil mengalahkan beberapa prajurit langit meskipun putra kedua Raja Naga ikut melawan Patke dengan kekuatan penuhnya mampu membunuhnya namun sayangnya Biksu Tong benar-benar bukan tandingan dari Dewa Erlang tubuhnya bahkan gemetar dan mengeluarkan keringat dingin karena ketekanan kekuatan Dewa Erlang yang luar biasa kuat di sisi lain Bailang berhasil menemukan pedang segel persis seperti yang dikatakan oleh Sun Wukong sekuat tenaga Bailang pun berusaha mencabut pedang tersebut sehingga akhirnya jiwa Wukong pun bisa terbebas namun meskipun begitu Sun Wukong yang sekarang hanya berbentuk roh saja menyadari kejadian di atai yang sangat kacau ia pun meminjam tubuh Bailang di waktu yang bersamaan Biksu Tong yang telah mencapai batasnya sebentar lagi akan dihabisi oleh Dewa Erlang untung saja Sun Wukong datang tepat waktu dengan wujud kera raksaksanya ia kemudian ia kemudian memberikan serangan-serangannya untuk memukul mundur Dewa Erlang lalu ia menemui Biksu Tong terlihat para adik seperguruannya yang sangat senang melihat kakaknya telah kembali walaupun begitu Wukong tak bisa menahan amarannya kepada Biksu Tong yang kala itu malah membantu para Dewa adai saja saat itu mereka mau bekerjasama mereka bisa kabur meninggalkan Istana Langit ia tak ada gunanya juga mempermaslahkan masa lalu ia pun segera berbalik untuk kembali menghadapi Dewa Erlang namun karena ini bukanlah tubuh aslinya membuatnya tak bisa menggunakan seluruh kemampuannya ia kemudian menyuruh Biksu Tong dan yang lainnya untuk menunggunya menyelesaikan pertarungan pertarungan pun kembali terjadi Wukong memanggil pasukan keranya untuk menyerang Dewa Erlang namun dengan cepat bisa segera diatasi oleh Dewa Erlang ternyata semua tadi hanyalah ilusi untuk mempermainkan Dewa Erlang tibalah duel yang sebenarnya dengan serangan kuat milik Wukong yang mengempaskan Dewa Erlang berulang kali mereka pun selalu jual beli serangan sementara itu melihat salah satu putranya terbunuh membuat Raja Naga sangat murka kemudian datang juga Yilong yang memperlihatkan luka di matanya akibat serangan dari Aose sedangkan Kakak Aose pun meminta izin kepada Biksu Tong untuk membawa adiknya tersebut kembali ke tempat asalnya yaitu Istana Naga Laut Timur meskipun sempat menolak akhirnya Biksu Tong pun membiarkannya mengingat ini adalah urusan keluarga namun Raja Naga yang meminta keadilan protes kepada Kakak Aose yang mengatakan kalau seharusnya sesama bangsa naga harus saling membantu namun Kakak Aose pun malah mempojokannya ia berkata bahwa ia sama sekali tak tahu mengenai Sun Wukong yang disegel di tempat ini menurutnya terlalu banyak kejanggalan sehingga perlu diselidiki lebih lanjut mengenai keterlibatan kelan Naga Laut Selatan dalam masalah ini ia pun akhirnya membawa Aose segera pergi ke tempat asalnya yaitu Istana Naga Laut Timur sedangkan Biksu Tong dan yang lainnya beristirahat sembari menunggu pertarungan Sun Wukong sebagai jenderal tertinggi jelas kekuatan tempur dari Dewa Erlang tidak diragukan lagi sementara Wukong sama sekali tak diuntungkan karena tak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya akibat batasan tubuh Bailang yang ia gunakan ia pun memanfaatkan berbagai kecerdikan dengan mengubah dirinya menjadi ribuan Wukong mini untuk menyerang Dewa Erlang dari segala sudut sayangnya Dewa Erlang bisa mengatasinya dengan sangat mudah dan malah mengatakan trik murahan seperti ini bukan apa-apa bagi dirinya hingga akhirnya Wukong pun mendobrak batasan dari tubuh Bailang dengan berubah ke mode kerarak saksanya berhasil menghajar Dewa Erlang bertubi-tubi semakin kesal Dewa Erlang pun yang awalnya tak ingin menggunakan kekuatan penuhnya tak ada pilihan lain lantas serangan terkuat dari tombak apinya ia keluarkan yang mampu menembus pertahanan terkuat milik Sun Wukong akan tetapi ternyata Wukong yang baru saja ia kalahkan hanyalah salah satu dari bayangannya sementara dirinya yang asli sudah melarikan diri dengan mengalihkan perhatian Dewa Erlang menggunakan jurus seribu bayangan sebelumnya kini Dewa Erlang pun sangat kesal karena merasa sudah dibodohi ditambah lagi Biksu Tong dan yang lainnya juga palsu karena yang asli sudah pergi dari tempat tersebut kekompakan mereka ternyata berkat pesan Sun Wukong yang ia katakan di perjalanan dulu Wukong membuat semacam kode darurat yaitu jika ia berkata tunggu aku menyelesaikan pertarungan maka itu berarti mereka harus bersiap untuk melarikan diri tak disangka ternyata kode itu pun sekarang menyelamatkan mereka Wukong yang menyusul sama sekali tak bisa berhenti tertawa mengingat Dewa Erlang yang sudah ia bodohi mereka pun merasakan nostalgia dengan melakukan perjalanan bersama sayangnya tak lama waktu berselang kekuatan Wukong pun mencapai batasnya rohnya pun keluar dari tubuh Bailang ia lantas berpamitan untuk segera pergi ke alam bawah agar bisa terlahir kembali ia juga berjanji pasti ia akan kembali menyusul Biksu Tong dan yang lainnya setelah semua yang terjadi Biksu Tong pun semakin yakin dengan jalan yang sudah ia pilih ini adalah jalan yang benar untuk menegakkan keadilan ia juga membuang simpai emas Wukong yang awalnya ia gunakan untuk menekan kekuatannya jika sewaktu-waktu Wukong bertindak liar sementara Bailang yang sudah tersadar sangat shock karena memimpikan Xiaoyi ia segera mengecek api penyucian namun betapa paniknya setelah melihat api tersebut yang sudah padam dan ternyata api penyucian tersebut kembali menjelma menjadi sosok Xiaoyi tentu perjalanan mereka masih berlanjut film diawali dengan pertarungan hebat yang terjadi antara kakek naga dengan kelompok Biksu Tong terlihat ada Patkai, Wuching, Bailang, Xiaoyi, dan Biksu Tong sendiri diperlihatkan kakek naga ini sangatlah overpower dengan kekuatan elemen api yang ia lepaskan membuat tempat tersebut layaknya sebuah neraka tak hanya itu ia juga memiliki kekuatan membangkitkan pasukan mayat hidup yang ia kendalikan untuk melawan rombongan Biksu Tong pada awalnya semua bisa mengatasi zombie-zombie itu dengan sangat mudah namun keadaan pun menjadi semakin memburuk saat kakek naga turun tangan secara langsung satu persatu murid Biksu Tong pun dihajar tanpa ampun tak ada satu pun petarung dari pihak Biksu Tong yang mampu menghentikan amukannya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton sampai pada akhirnya mereka semua pun tewas hanya menyisakan Shoyi dengan kesedihan yang mendalam melihat teman-temannya mati tepat di depan matanya syukurlah ketika ia membuka mata semua tragedi yang baru saja ia lihat tak lain hanyalah sebuah mimpi buruk keesokan harinya mereka pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan namun terlihat raut wajah Shoyi yang sangat gelisah mengingat mimpinya semalam yang ia takutkan merupakan sebuah ramalan dari masa depan ia berpikir kalau perjalanan ini terus berlanjut maka Bailang dan yang lainnya mungkin saja akan dalam bahaya maka dari itu ia pun berencana untuk berpisah dan melanjutkan perjalanan sendiri-sendiri sementara itu Bailang yang berhenti mendadak menyadari bahwa sudah berjalan selama 3 hari namun masih saja mereka belum bisa keluar dari hutan ini Patke pun mulai cemas karena kini mereka telah memasuki jalan iblis ia berpikir seandainya ada ause pasti kita bisa meninggalkan hutan ini dengan cepat mengingat ause memiliki indera yang sangat tajam singkat cerita mereka pun sepakat untuk beristirahat karena kabut yang semakin tebal dan hari juga sudah menjelang malam untuk mengatasi urusan perut Xio Yi pun menunjukkan kekuatan sihirnya yang bisa membuat berbagai macam hidangan lezat dengan cepat sembari menyantap makanan tersebut Bixutong pun masih belum begitu paham mengapa kaisar langit sangat menginginkan api suci Xio Yi lalu menjelaskan bahwa api suci merupakan kunci dari keseimbangan cahaya dan kegelapan keseimbangan pun mulai terganggu saat dirinya diambil dari tempat asalnya kebencian pun mulai menumpuk di hati setiap manusia keadaan akan semakin memburuk jika dirinya tak segera dikembalikan dengan penuh semangat Pat Ke pun berjanji bahwa kita pasti akan mengembalikan Xio Yi ke tempat asalnya agar bencana dapat dihindari akan tetapi Xio Yi tiba-tiba mengatakan kalau mulai dari sini kita akan berpisah karena ia ingin berangkat sendiri ia merasa sudah cukup kuat untuk tidak lagi bergantung kepada Bailang dan yang lainnya Bailang yang merasa khawatir awalnya tak ingin membiarkannya namun Biksu Tong berkata lain dengan menghormati keputusan Xio Yi yang ingin melanjutkan perjalanan seorang diri sementara itu di Kerajaan Langit Sang Kaisar sangat murka atas kegagalan para prajurit langit merebut api suci bahkan Dewa Erlang yang digadang-gadang sebagai Dewa terkuat pun tak mampu menyelesaikan tugas yang ia berikan tersebut di sini diperlihatkan Dewa Sang Sin yang mulai tertekan dengan sikap Kaisar Langit yang mulai berlebihan ia bahkan tak diberitahu mengenai jiwa Sun Wukong yang disegel di Laut Cina Selatan akan tetapi Kaisar Langit malah mengatakan sejak kapan ia harus membicarakan terlebih dahulu setiap keputusan yang ia ambil ia lalu menegaskan untuk segera menyebarkan kembali perintah untuk merebut api suci kepada seluruh pasukan terbaik di Kerajaan Langit setelah keluar istana Dewa Sang Sin pun kembali mengingat perkataan Dewa Rulai mengenai sikap Kaisar Langit yang mulai berubah dan melenceng jauh dari jalan kebenaran kemudian kita pun dibawa flashback ke masa lalu saat semuanya masih baik-baik saja kala itu dirinya rutin menjadi rekan sparring dari Dewa Rulai duel persahabatan mereka itu pun disaksikan oleh para petinggi kerajaan beserta Kaisar Langit yang saat itu sangat membanggakan dua dewa tersebut berada di pihaknya namun meskipun begitu Dewa Sang Sin kini masih belum berpindah haluan ia masih cukup yakin dan setia mengembang tugasnya sebagai penjaga Kerajaan Langit ia lantas memerintahkan para pasukan pilihannya untuk pergi ke jalan iblis menghasut para seluman di sana agar mau bekerja sama menangkap diksutong dan mengambil api penyucian di sisi lain Xio Yi terlihat sendirian menyusuri gelapnya hutan yang diselimuti kabut yang semakin tebal dari belakang ia dikagetkan dengan kemunculan seekor gagak yang sangat menyeramkan dengan kepolosannya ia lantas memberi gagak itu sedikit buah-buahan yang ia bawa namun sayangnya sekawanan gagak yang haus akan darah itu pun berbondong-bondong justru menyerangnya untung saja bailang datang membantu mengusir para hewan tersebut yang diikuti rombongan biksu tong yang ternyata sudah mengikuti Xio Yi dari awal semenjak mereka berpisah mereka pun tak ada henti-hentinya tertawa melihat kepolosan Xio Yi yang mencoba memberi buah-buahan kepada para gagak carnivora yang menginginkan darah segarnya dari sini Xio Yi pun mulai mengungkapkan alasan sebenarnya ia ingin menempuh jalannya sendiri beberapa waktu yang lalu ia bermimpi buruk yang memperlihatkan kematian bailang dan yang lainnya ia percaya bahwa mimpi tersebut adalah sebuah ramalan yang akan menjadi kenyataan jika mereka terus bersama menurutnya cara satu-satunya untuk menghindari hal tersebut adalah dengan mengambil jalan masing-masing biksu tong lalu menjelaskan bahwa kematian adalah sebuah takdir singkatnya Xio Yi pun mempercaya hal itu dan akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan bersama di tengah perjalanan patke mempertanyakan bagaimanakah kira-kira sekarang nasib wukong dan aose menurut biksu tong wukong sudah berada di jalan yang benar dengan pergi ke alam bawah sementara aose yang dibawa pulang oleh kakaknya mungkin sedang diadili karena penyimpangan penyimpangan yang telah ia lakukan selama ini dan benar saja jauh di istana naga laut timur aose tengah dirantai untuk menghadapi sidang dari suku naga guna mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah ia lakukan disana ada ayah aose yang memasang wajah marahnya atas ulah aose yang menurutnya sangat memalukan kalau kalian ingat ayah aose ini adalah sosok kakek naga yang membantai kelompok bisutong dalam mimpi shoyi di awal tadi ya kembali ke cerita sidang tersebut juga dihadiri oleh raja naga laut selatan yang paling bersuara keras agar aose mendapatkan hukuman mati hal ini karena aose telah menghianati suku naga melalui tindakannya yang bersekongkol dengan biksu tong terlebih lagi karena dengan kejamnya ia telah membutakan salah satu mata puteranya terlihat banyak anggota suku naga lain yang mendukungnya bersorak setuju dengan hukuman mati yang harus dijatuhkan kepada aose jelas aose pun tak tinggal diam ia memberikan pembelaannya dengan mengatakan bahwa diam-diam raja naga laut selatan telah menyegel jiwa sun wukong di wilayahnya selain itu ia juga bersekutu dengan para dewa yang berencana menggulingkan kekuasaan dari para raja naga demi menguasai seluruh istana naga hal ini diperkuat dengan kesaksian kakak aose yang juga berada di sana bahkan aoling putra dari raja naga laut selatan pun juga membela aose dengan memberanikan dirinya untuk mengatakan hal yang sama ia kemudian memohon kepada ayahnya agar tak lagi menuntut hukuman mati kepada aose sayangnya hal itu tak membuat raja naga laut selatan gentar sedikit pun dengan berbagai argumennya ia tetap menuntut hukuman mati dijatuhkan dukungan dari mayoritas suku naga pun semakin membuatnya besar kepala sampai akhirnya ayah aose pun mulai angkat bicara ia mengungkapkan kemarahannya karena aose yang tak ada henti-hentinya mempermalukannya mengingat dulu aose juga pernah melukai yuzhong putra naga gunung kenyu yang membuat sang ayah harus menanggung semua imbasnya pembicaraan pun semakin memanas karena aose malah mengatakan kalau dari dulu ayahnya itu sangat egois yang hanya mementingkan harga dirinya sendiri ketimbang para putranya ia mengaku kalau semua perbuatannya sengaja ia lakukan untuk mempermalukan dan membuat marah ayahnya tersebut mendengar hal itu kini tak ada yang perlu dibicarakan lagi dengan murkanya ayah aose pun menyebut aose sampah lalu pergi dan menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada pengadilan suku naga dengan ini pengadilan secara resmi menjadwalkan hukuman mati kepada aose besok siang dihadapan seluruh suku naga setelah pengadilan ditutup Raja Naga Laut Selatan pun sangat marah kepada auling karena berusaha memojokkan ayahnya sendiri dengan memberikan pembelaannya kepada aose secara paksa ia juga telah mengatur perjodohan auling dengan putra Raja Naga Laut Utara tak lama setelah itu diperlihatkan auling yang sedang mencari sebuah gelang yang menyimpan sebuah cerita dibaliknya kita pun dibawa flashback ke masa kecil saat ia masih berada di akademi suku naga kala itu ia tengah bersedih karena gelang kesayangannya dirusak oleh kakaknya lantas ia pun mengadukan hal ini kepada sang ayah namun ayahnya tak sedikit pun bersimpati ia justru membela putra sulungnya yang menurutnya berpotensi besar kelak menjadi putra mahkota istana naga untuk menghentikan dirinya ia kemudian malah membuang gelang tersebut dan menyuruh auling agar fokus saja belajar auling yang bersedih lalu menyendiri di sebuah pinggir danau di saat bersamaan ia mendengar keributan yang memperlihatkan aul sekecil tengah dibully oleh teman-teman sekelasnya auling yang mengetahui hal itu kemudian menyarankan agar melaporkan masalah ini kepada ayahnya namun ternyata nasib aul se juga tak jauh beda dari auling karena jika ia memberitahukan masalah ini ayahnya juga tak akan peduli meskipun begitu ia tak sedih sedikit pun ia justru lebih suka hidup bebas untuk memilih jalannya sendiri daripada terus mengikuti perintah ayahnya kemudian aul se mengambil gelang auling yang dibuang ke danau dan berpesan agar hidup sepertinya bebas tanpa dipengaruhi oleh siapapun sayangnya sampai sekarang auling tidak punya cukup keberanian untuk melakukan hal tersebut setelah mengingat semua itu ia pun membulatkan tekadnya demi mengikuti kata hatinya untuk melakukan pengkhianatan demi mebebaskan aul se singkat cerita ia pun berhasil menyusup mencuri kunci penjara dari penjaga dan datang untuk melepaskan aul se sialnya pelarian mereka ketahuan oleh para penjaga sehingga mereka dikembalikan ke dalam penjara di tempat lain Shoui yang sedang tertidur nampaknya masih dihantui mimpi-mimpi buruk yang ia percaya menjadi sebuah pertanda dari masa depan kini tibalah saatnya kita mengikuti perjalanan Sun Wukong yang telah sampai di dunia bawah di sana ia langsung disambut oleh para pasukan hantu yang ingin mengambil energi kehidupan miliknya tentu saja Wukong bisa dengan mudah mengatasi mereka sekaligus membuat semuanya lari ketakutan tak lama setelah itu ia pun bertemu dengan salah satu Dewi Kematian yang memang bertugas memandu jalan setiap jiwa yang datang ke alam bawah para Dewi Kematian disini tak memiliki nama semua berwujud sama dan juga tak mengenal satu sama lain pikiran mereka telah dimurnikan sehingga tak ada yang mereka ingat selain tugasnya untuk memandu para jiwa yang datang lantas ia pun mengantar Sun Wukong menuju suatu tempat yang disebut jembatan terlupakan agar bisa terlahir kembali di perjalanan mereka sempat bertemu salah satu jiwa seorang nenek yang merupakan jenis jiwa tersesat akibat belum bisa menerima kematiannya hal ini membuat jiwa jenis ini tak akan bisa terlahir kembali singkat cerita sampailah Wukong di jembatan terlupakan dimana setiap jiwa yang melintasi jembatan ini pikirannya akan dimurnikan sehingga akan kehilangan seluruh ingatannya semasa hidup di dunia Sang Dewi Kematian juga memperingatkan bahwa alam bawah akan terus menyerap energi kehidupan dari tiap-tiap jiwa jika Wukong tidak bisa melewati jembatan ini sebelum jiwanya rusak maka ia akan jatuh ke dalam kegelapan untuk selamanya sebelum berpisah Wukong pun mengajukan pertanyaan terakhir mengapa Dewi Kematian tak melintasi jembatan ini saja agar bisa berengkarnasi selain itu memang sudah berapa lama mereka melakukan pekerjaan ini tak ada satupun pertanyaan Wukong yang bisa ia jawab mungkin selamanya ia akan melakukan hal ini hingga ada seseorang yang memberitahu nama aslinya kemudian Wukong pun mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berjanji pasti ia akan membantu Dewi Kematian tersebut menemukan jati dirinya namun sang Dewi Kematian pun ragu karena setelah melintas jembatan terlupakan ini Wukong juga tak akan mengingat apapun lalu Wukong pun meyakinkannya kalau ia berbeda dari makhluk fana yang akan melupakan segalanya ia adalah sang Raja Kerasakti yang jika sudah berjanji pasti akan ia tepati mulailah ia berlari melintasi jembatan terlupakan yang sekilas mengingatkan kita dengan adegan Son Goku yang melewati jalur naga di anime Dragon Ball ya di tengah perjalanan ia sempat dibingungkan dengan jalur di depannya yang bercabang ia kemudian melihat sebuah bola cahaya yang bergerak melintasi salah satu jalur sehingga ia memutuskan untuk mengikutinya Halo teman-teman di bagian sebelumnya Aose dibawa ke pengadilan suku naga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ini setelah perdebatan panas antara sifat angkuhnya melawan ayahnya sendiri akhirnya berujung pada Aose yang difonis hukuman mati Aose yang sudah tidak bisa mengelak dari hukuman mati dibawa ke sebuah puncak gunung tempat ia akan dieksekusi hukuman mati dari para naga adalah dimangsa oleh burung Garuda Merah yang memang menjadi makhluk yang paling ditakuti oleh bangsa naga itu sendiri sebelum ditinggal pergi Aose berusaha memprovokasi Aoyilong agar menyaksikan kematiannya dengan harapan Aose bisa membalikan keadaan namun sayangnya tak semudah itu dengan kejamnya ia malah menusuk Aose dan segera pergi setelah merasakan hawa keberadaan dari Garuda Merah di waktu yang bersamaan Aoling Putri Raja Naga Laut Selatan mencoba kabur karena tak ingin dinikahkan dengan Putra Raja Naga Laut Utara namun karena tindakannya sebelumnya yang berani menerobos penjara kini ia dijaga oleh pasukan di bawah perintah ayahnya ketika ia mencoba memberontak dan nyaris bisa melarikan diri sang ayah sudah menyambutnya dengan sebuah tamparan keras ayahnya pun dibuat sangat marah dan memerintahkan pasukannya agar lebih memperketat penjagaan sampai Putra Raja Naga Laut Utara datang kembali ke tempat Aose menjelang detik-detik kematian ia kembali mengingat masa kecilnya dengan seorang teman yang tak lain adalah Yuzhong Putra dari Raja Naga Gunung Tienyuu mereka sering menghabiskan waktu bersama dari segedar bermain sampai menggali potensi Aose Yuzhong merupakan anak yang sangat berbakat di suku naga sekaligus satu-satunya orang yang sama sekali tak memandang rendah Aose Suatu ketika Yuzhong menceritakan mengenai Garuda Merah yang menjadi musuh terkuat dari suku naga sejak ribuan tahun silam kekuatan dasyat dan pertahanan super kuat membuat Garuda Merah sangat ditakuti oleh bangsa naga menurut legenda hanya ada beberapa orang yang bisa mengalahkan monster tersebut yang menjadi pencapaian terbesar bagi kaum naga Yuzhong lalu mengungkapkan bahwa suatu hari ia ingin pergi ke tempat itu untuk mengalahkan burung raksasa tersebut yang akan menjadi kebanggaan tertingginya ucapannya tersebut juga memotivasi Aose agar Kelak bisa menjadi lebih kuat dan bisa melakukan hal yang sama namun nampaknya itu hanya akan menjadi mimpi belaka karena Sang Garuda Merah sudah benar-benar muncul terbang bebas di atasnya dan siap menerekamnya kapan saja meskipun dengan sekuatan naga ia melepaskan kekuatan petirnya namun tetap saja usahanya itu menjadi sia-sia beruntung Auling yang berhasil kabur dari penjagaan ketat ayahnya datang untuk menghancurkan rantai yang mengikat Aose sebagai gantinya Auling meminta agar Aose membawanya pergi kemana saja asalkan ia tak bertemu dengan ayahnya lagi lantas mereka berdua pun segera bergegas untuk lari dari tempat berbahaya tersebut sayangnya monster yang mereka hadapi memiliki kecepatan yang luar biasa dengan sekejap ia mampu menghadang mereka Aose yang sadar tak bisa bergerak lebih cepat dari Garuda Merah melarang Auling agar berhenti berlari ia pun berencana memukul mundur monster tersebut lalu mencari kesempatan untuk kabur kita lalu dibawa kembali flashback diperlihatkan Aose kecil bersama Yuzong tengah melihat Garuda Merah untuk pertama kalinya Yuzong meminta Aose agar tak takut karena tak mungkin monster itu bisa menghampirinya turun ke bawah ia juga mengatakan kalau dengan petir merah yang dimiliki Aose berpotensi besar menjadi sangat kuat yang nantinya bisa ia gunakan untuk menaklukkan Garuda Merah semenjak saat itu Aose selalu memikirkan perkataan dari sahabat baiknya tersebut namun ia merasa pesimis kalau bisa melakukan hal itu mengetahui Aose yang memiliki keinginan mengalahkan Garuda Merah dimanfaatkan oleh anak di akademi yang ingin mencelakainya ia pun membual dengan menunjukkan sebuah bulu burung lalu mengatakan kalau bulu itu ia cabut dari tubuh Garuda Merah kini setelah mendapatkan bulu tersebut ia sudah diakui sebagai naga yang pemberani Aose yang sangat polos dengan mudahnya mempercayai cerita tersebut melanjutkan cerita bohongnya anak jail itu kemudian mengungkapkan cara ia mendapatkannya yakni saat Fajar Garuda Merah akan keluar untuk menikmati sinar matahari pagi lalu tertidur sejenak sehingga saat itulah waktu yang tepat untuk mencabut bulu di tubuhnya malam harinya Aose pun memutuskan untuk melakukan hal yang sama karena dorongan untuk membuat bangga serta membuktikan dirinya kepada sang ayah anak-anak lain dan juga teman baiknya Yuzhong sebelum Fajar berangkatlah ia ke puncak gunung untuk mencari Garuda Merah sementara itu teman-teman jahatnya tertawa puas setelah mengerjai Aose dengan cerita palsu dan sebuah bulu yang sebenarnya hanya bulu ayam yang disusun sehingga terlihat besar untungnya Aoling mendengar pembicaraan mereka lantas ia pun segera memberitahukan masalah ini kepada Yuzhong Aose yang ingin diakui sebagai naga pemberani mulai panik karena ternyata Garuda Merah tidak tertidur justru siap menerkamnya untung saja Yuzhong dengan kekuatan roh naganya datang tepat waktu dan berhasil melepaskan Aose dari cengkeraman monster tersebut ia pun memarahi Aose yang sangat bodoh dengan mempercayai cerita konyol yang mengatakan Garuda Merah akan tertidur kemudian ia menyuruh Aose supaya segera pergi sementara ia akan menjadi pengali perhatian dengan melawan Garuda Merah tersebut sendirian dengan kekuatan penuhnya Yuzhong berhasil memukul mundur Garuda Merah dan Aose memiliki kesempatan untuk membawanya lari dari tempat berbahaya tersebut setelah tiba di istana Raja Naga Gunung Tianyu pun sangat shock melihat putranya kembali dengan luka yang sangat parah sementara Aose yang menceritakan niatnya untuk mengambil bulu Garuda Merah benar-benar mendapatkan amukan dari sang ayah karena telah membahayakan putra dari temannya ia pun tak bisa mengontrol emosinya dan berniat membunuh Aose untung saja Raja Naga Gunung Tianyu beserta beberapa prajurit berhasil meredam amarahnya namun walaupun selamat seketika mental Aose pun benar-benar terguncang mengalami situasi seperti ini kembali ke cerita utama sekuat tenaga Aose pun mengeluarkan kekuatan petirnya untuk melancarkan serangan namun serangannya tak berefek apapun karena Garuda Merah memiliki durability yang sangat besar membuat Aose sangat kualahan menghadapi burung Garuda tersebut sampai mereka lengah membuat Aoling nyaris dimangsa oleh Garuda Merah seketika Aose pun bangkit dengan seluruh sisa kekuatannya berhasil melepaskannya serangan kuatnya sejenak memberikannya waktu untuk segera kabur sambil menggandeng tangan Aoling sayangnya tiba-tiba Aose tak lagi merasakan tangan Aoling dan benar saja karena Aoling telah tertangkap yang kemudian langsung ditelan hidup-hidup oleh Sang Garuda Merah menyaksikan hal itu membuat Aose benar-benar terpukul keadaan pun kian memburuk karena tiga monster sekaligus datang mengapungnya sontak emosi Aose pun memuncak karena telah kehilangan salah satu orang yang sangat ia percaya ia lantas mengamuk dan secara brutal menghajar satu persatu burung tersebut sayangnya itu saja masih belum cukup karena ia harus menghadapi tiga monster itu sekaligus sampai akhirnya ditelan rasa putus asa sebuah kilatan petir terlihat di langit menandakan ada yang datang untuk menyelamatkannya di tempat lain robongan Biksu Tong dalam perjalanannya akan segera tiba di wilayah dari Seluman Kerbau sebuah tempat hijau yang dipenuhi oleh padang rumput ia menceritakan kepada Bailang bahwa klan Kerbau adalah salah satu klan siluman terkuat di jalan iblis namun mereka tak memakan manusia dan cenderung lebih ramah diceritakanlah dulu saat perjalanan pertama cupat ke yang lamban secara tak sengaja menyandung salah satu bangsa Kerbau yang sedang sekarat ia menunjukkan sebuah gelas berisi minuman yang telah meracuninya namun tak lama setelah itu pasukan Kerbau yang dipimpin oleh sang raja Kerbau bernama New Moran datang dan mereka pun salah paham dengan menganggap kelompok Biksu Tong lah yang mencelakai seluman Kerbau tersebut pertarungan pun tak terhindarkan raja seluman Kerbau sangatlah kuat mengingat ia merupakan salah satu seluman yang disegani di jalan iblis diperlihatkan kekuatan dan kecepatannya mampu mengimbangi Sun Wukong pertarungan mereka yang mulai memasuki kota menghancurkan beberapa properti di sana sampai serangan kuat dari New Moran meruntuhkan sebuah bangunan yang nyaris mencelakai anak-anak di bawahnya untung saja Wukong bergerak cepat meninggalkan pertarungan untuk segera melindungi anak-anak tersebut melihat aksi heroik yang dilakukan lawannya membuat emosi raja Kerbau pun lebih tenang dan percaya kalau mereka hanyalah salah paham setelah kejadian itu bangsa Kerbau pun menjadi lebih ramah kepada kelompok Biksutong bahkan sampai mengingkat persaudaraan dengan Wukong yang ia akui kehebatannya Singkat cerita dan yang lainnya dan yang lainnya pun telah sampai di wilayah Seluman Kerbau akan tetapi yang terlihat nampak berbeda dengan apa yang digambarkan Biksutong sebagai tempat padang rumput karena yang terlihat justru sebuah daerah tandus yang sangat gresang suasana pun semakin memburuk dengan kedatangan sekelompok Seluman Lebah yang siap menyerang mereka diketahui Seluman Lebah juga merupakan Seluman yang sangat merepotkan di jalan iblis karena terkenal dengan kejam dan selalu melakukan serangan dengan jumlah yang sangat banyak terlihat kelompok Biksutong yang sangat kewalahan karena mereka jelas kalah dari segi jumlah di saat-saat genting bala bantuan pun datang yang merupakan pasukan dari Bangsa Kerbau dipimpin oleh Perdana Menteri yang bernama Duo Ji bersama-sama akhirnya mereka pun bisa mendesak kawanan Seluman Lebah tersebut untuk segera pergi setelah pertarungan usai Duo Ji pun mengajak kelompok Biksutong untuk memasuki kota sembari menjelaskan kalau sudah sejak ribuan tahun Seluman Lebah menjadi musuh bebuyutan dari Klan Kerbau mereka terus mengacau di wilayahnya dan terkadang sangat menyusahkan karena beberapa dari mereka memiliki racun yang sangat mematikan di sepanjang jalan Biksutong mengamati kalau kondisi dari Klan Kerbau semakin memprihatinkan ia melihat banyak yang sakit-sakitan sampai bahkan ada yang meninggal namun Duo Ji sama sekali tak mengawatirkan hal tersebut dan menepis pendapat Biksutong dengan mengatakan kalau Klan Kerbau masih dalam keadaan yang baik-baik saja singkat cerita bertemulah mereka dengan New Moran raja dari bangsa Kerbau ia pun sangat senang melihat kawan-kawan lamanya dan segera menjamu mereka meskipun dengan hidangan yang seadanya hal ini tentu semakin memperkuat pendapat Biksutong kalau bangsa Kerbau sedang mengalami kondisi yang sangat buruk Biksutong lalu menjelaskan tujuan dari perjalanannya ke barat kali ini adalah untuk mengembalikan api suci namun karena banyak seluman jahat yang sudah mengetahui keberadaan dari api suci Biksutong pun tidak ingin sehingga lebih lama karena dikhawatirkan akan membahayakan kelan Kerbau menanggapi hal itu New Moran pun sama sekali tak cemas ia meyakinkan kalau wilayahnya akan aman dan siap membantu jika mereka dapat masalah disini pada awalnya Raja Kerbau menganggap kalau Bailang adalah Sun Bukong yang sedang menyamar ia lantas mengatakan tak perlu sungkan dan meminta agar kembali saja ke wujud aslinya Bailang pun menurut untuk menunjukkan wujud aslinya yang jelas bukan Sun Bukong melainkan adalah jelmaan dari Serigala Putih Biksutong lalu menjelaskan kalau Bailang adalah murid barunya sedangkan Sun Bukong sudah lama terbunuh dan jiwanya pergi ke alam bawah dengan harapan supaya bisa terlahir kembali mendengar hal itu Raja Kerbau pun sangat kecewa karena ia dan Sun Bukong sudah mengikat persaudaraan selain itu juga ada masalah lain yang sangat ia khawatirkan dahulu ia sangat terpukau melihat kehebatan Bukong dan sifat heroiknya lantas ia memperkenalkannya kepada adik perempuannya yang membuat sang adik jatuh hati pada pandangan pertama sayangnya karena masih ada misi yang harus diselesaikan Rombohan Biksu Tong pun segera kabur dari tempat seluman kerbau semenjak saat itu sang adik kerbau pun sangat sedih dan selalu mengurung dirinya di kamar selama berbulan-bulan berharap Sun Bukong bisa kembali hal ini membuat Raja Kerbau menggunakan berbagai cara untuk membujuknya hingga akhirnya ia berbohong dengan menjanjikan kalau Bukong pasti akan kembali untuk menikahinya setelah berhasil menyelesaikan misi mengambil kitab suci itu sebabnya ia sangat senang saat tahu Rombohan Biksu Tong datang meskipun pada akhirnya ia sangat kecewa karena Sun Bukong yang tak bersama mereka lalu Sang Raja Kerbau meminta agar Biksu Tong bersedia membantunya untuk membujuk sang adik agar merelakan kebergian Sun Bukong di pihak lain para Seluman Lebah yang telah kembali ke markasnya melapor kepada Sang Ratu mengenai kekuatan Klan Kerbau yang semakin melemah menjadi kesempatan emas untuk menyerang mereka sekaligus menghisap darah mereka untuk memperkuat pasukan dari Seluman Lebah mereka juga menjelaskan tentang rombongan Biksu Tong yang datang membawa api suci benda yang diperbutkan oleh para dewa tentu momen ini tidak akan ia sia-siakan ia pun segera memerintahkan pasukan agar bersiap melakukan serangan kembali ke tempat rombongan Biksu Tong berita mengenai kedatangannya sudah terdengar di telinga adik Seluman Kerbau membuatnya sangat senang untuk segera pergi menemui mereka kemunculannya lantas membuat semuanya sangat panik karena kelakuannya yang terkenal sangat barbar ternyata ia tak datang seorang diri diperkenalkanlah kepada Biksu Tong sosok Seluman Kerbau kecil yang ia katakan sebagai anaknya bersama Sun Wukong sontak hal ini membuat semuanya sangat terkejut dan tidak mempercayai hal tersebut terlihat si anak yang pemalu itu memiliki ekor kerah yang meyakinkan kalau ia benar-benar anak dari Sun Wukong kita kemudian dibawa flashback ke 20 tahun yang lalu kala itu Raja Kerbau mengadakan sebuah pesta minum-minuman bersama Sun Wukong sembari menceritakan mengenai adik perempuannya Raja Kerbau kemudian meminta kepada Sun Wukong agar membujuk sang adik yang selalu mengurung dirinya di kamar karena masalah kepercayaan diri singkat cerita besoknya Wukong datang ke tempat adik kerbau yang terdengar suara piring-piring pecah dari kamarnya setelah bertemu adik kerbau malah menutupi wajahnya karena memang ia sangat malu bertemu dengan orang lain dengan sedikit bujukan ia pun menceritakan masalahnya kepada Sun Wukong yaitu orang-orang selalu takut dan cenderung menjauhi dirinya karena sikapnya yang sangat barbar dan kekuatan yang sangat mengerikan itulah sebabnya ia merasa kurang nyaman ketika berhadapan dengan orang lain Wukong pun lantas menasihatinya bahwa lebih baik menjadi diri sendiri daripada harus susah payah menyenangkan orang lain ia kemudian mengajak adik kerbau keluar untuk jalan-jalan dan mengajarinya berbagai cara untuk bersenang-senang beberapa waktu yang mereka habiskan bersama membuat adik kerbau merasa nyaman karena ini adalah kali pertamanya ada orang yang memperlakukannya sangat baik suatu ketika saat sedang bersama mereka sempat diserang oleh sekawanan seluman lebah Wukong pun lantas melindungi adik kerbau dan mengalahkan seluman-seluman tersebut hal ini jelas membuat adik kerbau sangat kagum dan diam-diam menyimpan perasaan lebih kepada Sun Wukong hingga pada suatu malam ia terlihat sangat gelisah karena ingin segera menyatakan perasaannya ia pun tak ingin menunda lagi mengingat Wukong yang akan segera pergi untuk melanjutkan perjalanan tanpa berpikir lebih panjang lagi malam itu juga ia pun memberanikan diri menemui Wukong di sebuah padang rumput untuk mengungkapkan isi hatinya sebelum semuanya terlambat ia pun langsung mengatakan semuanya lalu meminta Wukong agar tetap bersamanya dan tidak meninggalkan klan kerbau kala itu Wukong yang masih tertidur mengigau sehingga mengiakan permintaan dari adik kerbau kini adik kerbau pun merasa sangat kecewa karena Wukong yang pergi begitu saja dan tak menepati janjinya walau sudah mendengar cerita itu Patke masih saja tidak percaya karena menurutnya ada yang aneh dengan kisah yang ia ceritakan berbeda dengan Xio Yi yang mendukung adik kerbau karena merasakan penderitaannya sebagai sesama wanita ia pun mengungkapkan penyesalannya telah mengagumi Wukong selama ini setelah mengetahui kelakuan bejatnya yang sudah mencapakan adik kerbau Biksu Tong yang sebenarnya juga masih ragu mendekati anak tersebut dan mendapati bahwa ekor yang menempel itu ternyata ekor palsu ditambah lagi orang tua asli dari sang anak datang dan meminta agar anaknya segera dikembalikan kini semuanya pun sudah jelas bahwa memang Sun Wukong tak mungkin melakukan hal semacam itu setelah melihat rencananya gagal total adik kerbau pun sontak menunjukkan sifat aslinya dan langsung emosi mengamuk serta mengancam kalau ia tak dipertemukan dengan Wukong maka semuanya akan ia bunuh Raja Kerbau pun lalu meminta maaf atas tindakan adiknya harap dimaklumi karena perasaannya yang sangat dalam kepada Sun Wukong membuat temperamennya semakin buruk namun Bailang malah salfok dengan luka di bahu Raja Kerbau yang nampaknya bukan luka biasa Raja Kerbau lalu menceritakan kalau ini adalah luka yang ia dapat dari pertempuran melawan seluman lebah beberapa waktu yang lalu di tengah percakapan mereka para seluman lebah secara mengejutkan datang menyerang demi menghabisi seluruh bangsa Kerbau selanjutnya ada di bagian 7 sub indo by broth3rmax peperangan pun pecah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika api suci diambil kekuatan jahat akan semakin kuat hal inilah yang membuat para klan Kerbau sangat kesulitan menghadapi mereka dalam pertempuran itu duo Jisang perdana menteri lengah yang membuatnya terkena racun dari salah satu seluman lebah meski sedikit terlambat pucing berhasil membantunya sedangkan saat bailang disibukan dengan puluhan musuh yang mengepungnya memberikan peluang bagi seluman tersebut untuk menculik Shouyi yang ternyata menjadi sasaran mereka sedari awal bailang yang emosi mengeluarkan kekuatan roh naganya bermaksud untuk mengejar tetapi jumlah musuh yang terlalu banyak membuatnya tak bisa menyelamatkan Shouyi setelah pertarungan berakhir Biksu Tong pun mendesak Raja Kerbau agar segera pergi ke markas seluman lebah demi menyelamatkan Shouyi menanggapi hal itu seluman kerbau terlihat sangat pesimis karena ia sudah bertahun-tahun mencari sarang dari seluman lebah akan tetapi tak pernah menemukannya di tengah pembicaraan mereka Duo Ji Sang Perdana Menteri menyelah dan mengatakan kalau lebah beracun itu sudah menghisap darahnya sehingga ia bisa melacak keberadaan mereka sementara itu para seluman lebah telah berhasil membawa Shouyi kembali ke sarangnya untuk diserahkan kepada Sang Ratu terungkap bahwa ternyata Ratu Seluman Lebah telah membuat kesepakatan dengan para dewa untuk menangkap Shouyi yang nantinya akan ditukarkan dengan sebuah pil yang telah dimasak selama ribuan tahun namun Sang Ratu tidak menepati janjinya setelah ia menelan pil dari prajurit langit ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi para prajurit langit tersebut dan menghisap darah mereka jangan lupa kalau ini adalah jalan iblis dimana hukum maupun janji sama sekali tak berlaku bagi mereka terlihat dengan darah yang telah berhasil mereka kumpulkan menetaskan bayi-bayi seluman lebah yang memperkuat pasukannya setelah terbunuh jiwa-jiwa prajurit tersebut naik ke langit yang langsung diterima oleh dewa sangsin dewa sangsin memanglah selalu mengumpulkan jiwa-jiwa dari prajurit langit yang gugur saat menjalankan tugasnya untuk memastikan mereka akan terlahir kembali di kehidupan berikutnya namun meskipun sudah gugur setiap kelopak yang mewakili jiwa mereka membawa pesan yang menggambarkan kondisi terakhir mereka tak lama setelah itu dewa sangsin secara tak sengaja menabrak seorang petugas langit yang membawa sebuah gulungan mencurigakan terlihat sedang terburu-buru ternyata petugas itu pergi ke ruangan kaisar langit untuk menyerahkan gulungan tersebut yang didalamnya memuat informasi mengenai tempat persembunyian dewa rulai yang keberadaannya tak diketahui setelah merebut api suci tak ingin ambil resiko kaisar langit pun langsung membunuh petugas tersebut agar rencananya tetap aman kaisar langit yang sudah tidak sabar untuk meringkus dewa rulai memerintahkan guang mutian merupakan salah satu dari keempat raja langit penjaga gerbang utara untuk pergi ke lokasi yang tertera dalam gulungan tersebut ia juga memanggil raja gerbang timur yang telah kita saksikan kehebatannya di bagian sebelumnya untuk menangkap dewa rulai bagaimanapun juga dewa rulai harus segera ditangkap baik dalam keadaan hidup maupun mati diam-diam dewa sangsin mendengar pembicaraan mereka dewa sangsin yang tengah menikmati secanggir kopi mengingat kembali kejadian dulu saat hubungannya masih baik dengan dewa rulai kala itu pasca kematian sun wukong dewa sangsin berkujung ke tempatnya ia menanyakan pandangan dewa rulai mengenai sun wukong karena seperti yang kita tahu dewa rulai cukup dekat dengan sun wukong dewa rulai pun mengatakan kalau menurutnya wukong bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain mungkin saja ia benar mengenai kerajaan langit yang mulai menyimpang dari jalan kebenaran namun dewa sangsin yang tak senang dengan jawabannya bergegas pergi karena tak ingin menggoyahkan kepercayaannya kepada kaisar langit sedangkan dewa rulai yang masih berusaha meyakinkannya mengatakan kalau suatu hari pasti ia akan membuktikannya singkat cerita dua dewa yang diperintahkan telah sampai di kutub utara berdasarkan informasi yang diberikan tempat inilah yang menjadi tempat persembunyian dari dewa rulai dewa barat yang kesal karena tak menemukan apa-apa mengamuk dengan melepaskan tembakan-tembakan petirnya berharap dewa rulai keluar hingga akhirnya dewa timur lah yang berhasil mengungkap keberadaan dewa rulai yang bersembunyi dibalik sebuah bongkahan es di sana dewa rulai yang sudah tidak bisa sembunyi lagi tak punya pilihan lain selain menghadapi mereka berdua pertarungan pun tak terelakkan lantas dewa timur langsung berubah ke mode sangarnya melipat gandakan kekuatan kecepatan serta pertahanannya sementara dewa barat pun juga sama sekali tak sungkan langsung melepaskan serangan jurus petirnya untuk memulai pertarungan dewa rulai sempat terlihat kewalahan mengatasi serangan kombinasi mereka namun ternyata yang mereka hadapi hanyalah salah satu dari bayangannya sedangkan yang asli diperlihatkan bersemedi dengan santainya dewa timur kembali maju dengan tinju apinya namun tanpa bergerak satu jari pun serangannya dapat dihentikan dengan mudah menggunakan belenggu air milik dewa rulai selanjutnya selanjutnya sambaran petir dari dewa barat lah yang mengharuskannya bertarung lebih serius karena nampaknya elemen petir adalah counter alami dari kekuatannya sadar akan hal itu dewa barat lantas segera mempersiapkan petir dengan tegangan tertinggi yang mampu ia buat sementara dewa timur yang memiliki ketangkasan dan kelincahan terus melakukan pressing dengan serangan jarang dekatnya meskipun ia dipandang sebagai dewa terkuat tetap saja jika harus melawan dua raja langit sekaligus dewa rulai masih sangat kesulitan secara bersamaan mereka terus menggempur dewa rulai baik dari jarak dekat maupun serangan jarak jauh bahkan di bawah tekanan dari pukulan dewa timur ia masih sempat bergerak cepat untuk menghentikan amukan dari petir dewa barat sang dewa petir yang tak ingin dipermalukan akhirnya benar-benar all out dengan menunjukkan wujud buddha petir raksaksanya yang sekilas mengirip susano di anime naruto ketika dewa rulai melompat ingin menyerangnya dari jarak dekat susano tersebut langsung mengepreknya namun dengan aura yang sangat kuat dewa rulai pun berhasil terlepas dan melanjutkan niatnya untuk melakukan serangan bertubi-tubi untuk menjatuhkan monster tersebut lalu dewa barat menyalurkan seluruh energinya untuk membuat semacam palu raksaksa berlapis petir biru dengan kecepatan tinggi terbukti dewa rulai dengan kecepatan supernya tak sempat menghindar dan hanya mampu menahan menggunakan kedua tangannya saja hal ini membuat pertahanannya terbuka yang kemudian dimanfaatkan dewa timur untuk menyelesaikan pertarungan tersebut namun sangat mengejutkan ternyata pukulan api super kuat itu diarahkan ke dewa barat seketika rakannya tersebut pun tumbang bersamaan dengan lenyapnya susano petir raksaksanya namun bukannya tanpa sengaja ia pun menjelaskan bahwa ini semua yang lakukan justru untuk mempertahankan kerajaan langit agar tidak jatuh ke dalam kegelapan ia kemudian malah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada dewa rulai yang telah banyak berkorban untuk kerajaan langit lebih dari 10 tahun lamanya jelas hal ini membuat dewa rulai kaget lalu mempertanyakan jika dewa timur sadar sejak awal mengapa ia tak membantu mengenai hal itu dewa barat beralasan bahwa selain menjadi pimpinan tertinggi di kerajaan langit kaisar langit dahulu adalah teman dekatnya namun seiring berjalannya waktu ia juga mulai menyadari kalau sedikit demi sedikit sifat kaisar langit mulai berubah pada awalnya ia tak ingin melawan sahabatnya tersebut hanya menganggapnya sakit dan mentoleransi seluruh perubahan sikapnya namun ketika memasuki masalah yang melibatkan api suci dan dewa rulai kini ia pun benar-benar tidak bisa berpura-pura bodoh lagi kerajaan langit semakin terkikis bayang-bayang kegelapan konsekuensinya pun tak akan bisa dibayangkan akan menjadi seburuk apa kemudian kita juga dibawa flashback ke beberapa tahun yang lalu di kediamannya terjadi peristiwa yang sangat mengerikan salah satu pelayannya mati mengenaskan diselimuti aura kegelapan yang tersembunyi di dalam kerajaan langit ia lantas menceritakan masalah ini kepada dewa rulai yang kala itu masih menjabat menjadi dewa yang dihormati di kerajaan langit menanggapi hal itu dewa rulai pun mengatakan kalau menurutnya terdapat dua kemungkinan kemungkinan yang pertama adalah ulah dari jiwa iblis dari dunia bawah yang mencoba menerobos kalau itu benar pasti jiwa iblis tersebut sangatlah kuat namun yang sulit dikatakan adalah kemungkinan kedua yaitu kegelapan tersebut tumbuh dan berkembang di dalam istana langit itu sendiri sekarang setelah rangkaian peristiwa yang terjadi ia pun mulai mengerti lantas ia pun mempercayakan dewa rulai untuk pergi demi mendapatkan lebih banyak petunjuk lagi agar kebenaran dapat kembali ditegakkan sedangkan dewa timur akan tetap tinggal menunggu pasukan langit yang pasti akan segera datang untuk menangkapnya ia juga menyuruh dewa rulai agar tidak cemas karena ia sudah memiliki rencana tersendiri dan benar saja sesaat setelah dewa rulai pergi pasukan langit pun datang untuk menangkapnya atas perintah dari kaisar langit kaisar langit pun benar-benar tidak menyangka jika teman yang sangat ia percaya bersekongkol dengan dewa rulai untuk mengkhianatinya ia lalu menegaskan bahwa ini adalah dosa yang tidak terampuni lanjut ke bagian delapan tetapi mungkin agak lama karena serialnya sendiri masih ongoing ya jadi sembari menunggu akan disajikan beberapa alur cerita lain semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe jarang-jarang loh saya minta subscribe kita tinggalkan sejenak biksu tong dengan api sucinya serta rencana jahat dari kaisar langit yang ditentang oleh dewa rulai mari kita lihat nasib ao se yang di bagian sebelumnya tengah berjuang melawan tiga garuda merah sekaligus ao se yang sudah merasa putus asa melihat kilatan petir dari langit yang menjadi pertanda ada yang datang untuk menyelamatkannya kita lalu diperlihatkan kelanjutan dari masa lalu ao se pasca ia diselamatkan yuzong dari keganasan burung garuda merah meskipun ia dan yuzong berhasil lolos dari maut tersebut namun yuzong terluka sangat parah sang putra raja naga dari gunung tienyu tersebut bahkan belum bisa berjalan setelah berbulan-bulan lamanya semua kesalahan dari insiden tersebut dilimpahkan kepada ao se yang membuat hidupnya semakin menderita dan dikucilkan semua orang termasuk oleh ayahnya sendiri yuzong yang tak ingin sahabatnya terus disalahkan memaksakan dirinya untuk kembali berlatih dengan harapan bisa segera pulih dari kejauhan terlihat ao se yang mengamatinya dengan mengenggam kertas di tangannya setelah mengumpulkan cukup keberanian ia pun melemparkan kertas tersebut yang mengandung pesan permintaan maafnya kepada yuzong yang sudah berkorban demi menyelamatkannya keesokan harinya akhirnya mereka pun mulai bicara setelah tak bertemu cukup lama ao se mengaku kalau dirinya tak cukup punya keberanian untuk menemui yuzong karena kesalahannya tersebut ia juga berpikir kalau yuzong pasti sekarang membencinya menanggapi hal itu yuzong berusaha meyakinkannya dengan mengatakan bahwa ia sama sekali tak menyalahkan ao se juga sudah selayaknya teman saling membantu namun ao se merasa kalau itu semua cuma omong kosong ao se yang emosi mendorong yuzong dan mengatakan kalau ia sama sekali tak butuh belas kasihan ia terus saja menyalahkan dirinya sendiri karena ulahnya layu zong menjadi cacat ia juga mengungkapkan kalau telah sangat bodoh percaya kalau ia bisa menjadi naga yang pemberani kali ini perasaan ao se pun benar-benar kacau keadanya menjadi lebih buruk dari sebelumnya semua orang menyalahkannya bahkan ayahnya sendiri ingin membunuhnya yuzong yang masih mencoba menenangkannya dan menyarankan agar tidak menyerah malah ia bentak dengan mengatakan kalau yuzong selalu mendapatkan pujian tidak akan pernah bisa memahami perasaannya yang selalu dicerca oleh orang-orang suku naga pembicaraan pun ditutup dengan ao se yang mengatakan mulai sekarang ia tak bisa lagi hidup di klan naga dan pergi meninggalkan rumahnya tersebut meskipun dari hatinya yang terdalam ia sangat menyesali perpisahannya dengan sahabat baiknya waktu itu sebagai tambahan setelah meninggalkan klan naga ao se menjadi sangat frontal dengan ulahnya yang sering membuat kekacauan dan banyak membunuh manusia hal ini ia lakukan semata-mata untuk mempermalukan dan mencemarkan nama baik dari sang ayah yang sangat ia benci hingga akhirnya dewa sangsin memberinya hukuman dengan mengubahnya menjadi seekor kuda untuk mengawal perjalanan biksu tong demi memperbaiki sikapnya sayangnya hal itu tak berjalan sesuai tujuan awal karena setelah perjalanan sifat ao se masih saja tak berubah singkatnya biksu tong mengajak ia melakukan perjalanan untuk kedua kalinya bertujuan mengembalikan api suci bertemu dengan bailang yang memiliki kekuatan roh naga milik yuzhong dan dari bailang lah ia tahu bahwa kini yuzhong sudah meninggal kembali ke cerita utama ao se yang membuka mata sangat terkejut melihat kakek naga dihadapannya selain itu ia juga diikat dan dipanggang di atas api sembari mengambil bumbu-bumbu masakan kakek naga menjelaskan kalau sejak lahir para naga sudah ditakdirkan untuk saling membunuh dan menjadi hukum alam bagi yang kuat memakan yang lemah ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap para naga yang telah melupakan jati dirinya tersebut kemudian ia mengambil sebuah belati berniat meminum darah ao se ternyata ia sama sekali tak main-main dengan belati di tangannya ia pun langsung merobek leher ao se untuk mengambil darahnya setelah ia meneguk darah tersebut ia pun dapat melihat gambaran yang memperlihatkan perjalanan hidup ao se dari kisah masa kecilnya yang selalu dikucilkan sampai ketika ia ditugaskan mengambil api suci ke barat bersama sun wukong dan yang lainnya hingga biksu tong mengajaknya untuk mengambilkan api suci tersebut mengetahui tentang api suci yang telah diambil ia pun sangat terkejut dan mengatakan meskipun api suci dikembalikan keadaan tidak akan bisa dipulihkan seperti sedia kalah tidak heran roh jahat yang semakin kuat dan kerajaan langit yang semakin terperosok ke dalam kegelapan ia lantas segera melepaskan ikatan ao se dan memberikannya energi untuk memulihkan ao se scene kemudian berpindah memperlihatkan pulau-pulau yang mengambang di atas awan di tempat inilah ao se kembali tersadar kakek naga lalu menyuruh ao se agar tidak takut karena ia sudah mengurungkan niatnya untuk membunuh ao se ia juga mengatakan kalau ia sudah tahu semuanya tentang ao se yang memberontak dari kelan naga sangat dibenci seluruh orang suku naga termasuk ayahnya sendiri yang kemudian dihukum dengan menjadi mangsa dari garuda merah ia lalu menjelaskan kalau pulau mengambang ini adalah langit di luar awan yang menjadi rumahnya kini sebagai imbalan karena sudah diselamatkan ao se harus bersedia menjadi pelayannya jelas ao se menolak dan mencoba melawan dengan mengeluarkan kekuatan petir merahnya namun ia sangat kaget setelah melihat kekuatannya yang berubah warna menjadi warna hijau kakek naga lalu menjelaskan kalau tadi ao se sempat sekarat oleh karena itu ia menyalurkan energi sejatinya melalui mulut untuk memulihkannya disini kakek naga mengungkapkan kalau ia sudah hidup sendirian dan sudah 100 tahun lamanya ia tak bicara dengan naga lain bicara mengenai api suci benda tersebut adalah api pertama yang terlahir ketika dunia baru diciptakan kekuatannya memelihara seluruh kehidupan yang ada sama halnya dengan api suci ia pun memperkenalkan diri bahwa ia juga merupakan naga agung pertama yang terlahir bisa dikatakan sebagai nenek moyang dari bangsa naga yang memiliki nama kuno najia ia kemudian menagih imbalan karena sudah menyelamatkan aose dengan menyuruh aose melakukan sesuatu sementara itu diperlihatkan raja naga laut selatan putra sulungnya yaitu ao yilong ayah aose dan kakak aose tengah berdiskusi disini ia membujuk ayah aose agar mau bersekutu dengan kerajaan langit namun ayah aose masih terlihat ragu dengan mempertanyakan apa manfaatnya bekerja sama dengan para dewa bagi klan naga dari pembicaraan mereka pun terungkap bahwa ratusan tahun yang lalu klan naga pernah berperang melawan kerajaan langit jika mengingat hal tersebut kakak aose pun ragu kalau para dewa bisa dipercaya diskusi pun ditutup oleh ayah aose yang mengatakan baru akan memutuskan setelah membicarakannya dengan raja naga yang lain akan tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan berita yang mengabarkan bahwa aose telah kembali dan benar saja terlihat aose yang duduk santai di singgah sana istana menunggu kedatangan ayahnya setelah tahu kabar mengenai aose yang berhasil selamat dari Garuda Merah semuanya pun datang untuk melihatnya mereka sangat terkejut mengetahui aose yang masih hidup lantas prajurit pun dikerahkan untuk kembali menangkapnya untuk kembali dieksekusi mati menanggapi hal itu aose terlihat santai sambil memperlihatkan bulu-bulu dari Garuda Merah yang berhasil ia taklukan tatuan naga lalu menjelaskan mengenai tradisi suku naga bahwa aose telah melewati ujian suku naga yaitu barang siapa yang berhasil menaklukkan Garuda Merah dan mencabut bulunya maka akan dinyatakan sebagai kesatria naga yang pemberani benefitnya sang kesatria naga akan terbebas dari segala macam tuduhan dan hukuman yang telah dijatuhkan akan dicabut kembali karena menghormati tradisi tersebut kini semuanya pun hanya bisa terdiam dan sama sekali tak bisa menghentikan aose aose kemudian pergi sembari mengatakan bahwa ia akan pergi ke makam kuno suku naga dan bermain-main sebentar lalu kita diperlihatkan kilasan balik mengenai kesepakatan yang dilakukan aose dengan nenek moyang suku naga naiji naiji mengatakan kalau ia telah menyelamatkannya menghilangkan kutukan serta akan membuat aose jauh lebih kuat dan sebagai gantinya ia akan mengambil tubuh aose barulah setelah aose lebih tenang naiji kembali menjelaskan bahwa api suci selalu menjaga keseimbangan ying dan yang ia mengungkapkan kalau ia sangat menginginkan api suci tersebut tapi ia tidak bisa mengambilnya sendiri karena jika dia pergi ke dunia manusia dirinya akan melemah maka dari itulah ia menyuruh aose untuk mengambilkannya merebut api suci tersebut dari tangan biksu tong aose yang mengingat kembali kenangan buruk dengan biksu tong yang telah mengurungnya selama 16 tahun dan hanya membuatnya sengsara nampak tak keberatan untuk menyingkirkan mantan gurunya tersebut namun sang kakek naga tidak lantas percaya begitu saja naiji yang khawatir aose akan membelot memperlihatkan putri naga aoling yang kemarin ditelan garuda merah hidup-hidup ternyata berhasil ia selamatkan meskipun dalam keadaan yang sangat lemah naiji pun mengancam jika aose berani membelot maka ia tidak akan segan untuk membunuh aoling mendengar ancaman itu seketika emosi aose pun tersulut sehingga ia menyerang naiji dengan serangan petirnya sayangnya ia berhasil dilumpuhkan dengan sekejap karena level mereka yang terpauh terlalu jauh kini demi menyelamatkan aoling ia pun tak punya pilihan lain selain menuruti kesepakatan tersebut sementara itu para klan kerbo bersama rombongan biksu tong dalam usahanya untuk menemukan tempat persembunyian dari ratu seluman lebah demi menyelamatkan shioi mereka terus menyusuri jalan iblis sehingga memasuki wilayah yang paling gelap dimana bahkan sinar matahari sama sekali tak bisa menembusnya sepanjang jalan dipenuhi dinding lebah yang sangat curam dengan hawa seluman yang semakin pekat untung saja mereka dibantu kemampuan spesial dari perdana menteri seluman kerbau douji yaitu mantra pelacak darah yang dapat melacak keberadaan musuh menggunakan tetesan darahnya meskipun untuk menggunakan kemampuan tersebut ia harus membiarkan darahnya dihisap oleh seluman lebah terlebih dahulu hal ini membuat tubuhnya menjadi sangat lemah bahkan dikatakan dengan luka tersebut ia membutuhkan waktu bertahun-tahun agar bisa kembali pulih namun demi membelaskan dendam klan kerbau atas penyiksaan para seluman lebah yang telah berlangsung sangat lama meyakinkannya kalau ia takkan menyesal asalkan bisa menghancurkan mereka semua tak lama setelah melanjutkan perjalanan terlihat pasukan seluman lebah yang memiliki jumlah jauh lebih banyak dari sebelumnya telah muncul seakan menyambut kedatangan mereka dengan sombong ratus seluman lebah mengatakan kalau tempat ini adalah wilayahnya sehingga ia takkan membiarkan siapapun bisa keluar hidup-hidup tentu raja kerbau tak gentar sedikit pun dengan lantang ia mengatakan kalau tak ada tempat yang tidak bisa ia masuki dan akhirnya bentrokan pun tak terlakan pihak lankerbo terlihat jelas kalah dari segi jumlah namun dengan semangat yang berapi-api mereka tetap melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan sedangkan biksu tong jika pun terlihat mengendap-endap sebenarnya ia telah menyiapkan sebuah rencana agar bisa memenangkan peperangan tersebut dan benar saja ia pun segera merapalkan sebuah mantra yang membuat tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang menyilaukan biksu tong menjelaskan bahwa selama proses berlangsung ia membutuhkan waktu untuk berdiam diri sehingga membuatnya menjadi sasaran empuk ketiga muridnya patke wucing dan bailang juga tak ketinggalan langsung merapat demi melindungi gurunya diperlihatkan klan kerbau sangat kewalahan menghadapi para seluman lebah walau sebenarnya kekuatannya tak seberapa hebat namun jumlah mereka yang ribuan seakan-akan tak ada habisnya ditambah lagi tempat pertempuran mereka ini sangatlah tidak menguntungkan bagi klan kerbau karena untuk mencapai kekuatan maksimalnya mereka membutuhkan energi alam yang hanya bisa didapatkan dari pohon dan rumputan tanpa hal itu kekuatan mereka menurun drastis juga energi dan stamina mereka cepat sekali terkuras akan tetapi di tengah kesombongannya ratus luman lebah pun sangat terkejut melihat satu persatu anak buahnya melemah padahal seluruh kondisi ini harusnya menguntungkannya ia yang kebingungan pandangannya langsung tertuju ke cahaya keemasan tempat biksu tong merapalkan mantra terungkap bahwa mantra biksu tong ini memancarkan kekuatan yang menekan kekuatan roh jahat dan memperkuat energi kebajikan hal ini membuat ratus luman sangat geram sehingga biksu tong lah yang menurutnya harus disingkirkan terlebih dahulu jelas tak semudah itu karena bailang yang telah menguasai kekuatan roh naga api dalam sekejap menyapu bersih setiap siluman lebah yang mendekat begitu pula wucing dan patkai namun kemudian biksu tong menuruh bailang untuk segera pergi sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan sebelumnya kita pun lalu ditunjukkan kelasan balik yang memperlihatkan mereka berempat tengah berdiskusi sebelum berangkat mencari markas seluman lebah dalam rapat itu biksu tong sudah memprediksi bahwa pertempuran pasti tidak akan bisa dihindarkan namun jangan terlalu terbawa suasana karena fokus mereka bukanlah memenangkan pertarungan melainkan untuk menyelamatkan api suci ia kemudian menunjuk bailang sebagai kunci dari keberhasilan misi ini karena menurutnya seluman lebah sangat lemah dengan kekuatan api sedangkan kita tahu bahwa bailang telah mewarisi kekuatan roh naga milik yuzong yang notabenenya berkekuatan tipe api meskipun bailang terlihat sempat kurang percaya diri biksu tong pun lantas segera membakar semangatnya dengan mengingatkannya mengenai betapa berharganya shioi di mata bailang melihat bailang yang mengamuk memperlihatkan kekuatan roh naga api yang sangat powerful sempat membuat sang ratu sangat terkejut karena selama ini ia tak pernah melihat ada makhluk yang bisa menggunakan dua teknik binatang sekaligus layaknya bailang dengan serigala putih dan juga roh naga apinya kepercayaan diri ratus luman lebah pun perlahan mulai luntur melihat bailang yang dengan mudahnya menerobos pasukannya dan kondisi pertemuran yang semakin memojokkannya bailang dengan penciuman serigalanya yang tajam berusaha mengedus jejak shioi yang harusnya tak jauh dari tempat ini dan benar saja ia berhasil menemukan sisik naga milik shioi sebagai petunjuk yang membimbingnya menuju tempat shioi disekap kita kembali ke medan perang klan kerbo berhasil mendesak ratus luman lebah dan dalam sekejap bisa membalikan keadaan berkat Biksu Tong yang mensupport mereka dengan skill healingnya sayangnya sayangnya ketika raja kerbo hendak membunuh ratu seluman lebah tanpa disangka-sangka perdana menteri klan kerbau Doji berkhianat dengan menyerang raja seluman kerbau semuanya pun dibuat sangat tercengang melihat perubahan sikapnya yang 180 derajat dari yang awalnya sangat loyal kepada klan kerbau Doji mengatakan bahwa sudah lama ia menunggu momen seperti ini karena sudah muak dengan kepemimpinan dari raja kerbau dari atas ratus seluman lebah terlihat sangat menikmati perdebatan dua seluman kerbau tersebut di sisi lain bailang yang mengikuti idra penciumannya dan petunjuk sisi naga shioi semakin dekat dengan markas seluman lebah beberapa seluman lebah yang mencoba menghadangnya bisa ia singkirkan dengan sangat mudah di dalam shioi memberikan sedikit perlawanannya dengan sisa tenaganya meskipun usahanya sia-sia kemudian ia pun jatuh pingsan karena telah kehabisan tenaga beruntung di saat itu juga bailang datang dengan tepat waktu dan segera menyapu bersih sekumpulan seluman lebah yang menjaga tempat itu mendapati shioi dengan kondisi yang buruk ia pun memutuskan untuk melarikan diri mengingat jumlah musuh yang sangat banyak juga akan sangat sulit bertarung dan melindungi di saat yang bersamaan sementara itu cekcok antara dua seluman kerbo terus berlanjut raja kerbo masih belum bisa percaya melihat orang yang selama ini menjadi tangan kanannya berkhianat ia sempat mengira kalau duoji pasti terkena efek racun dari seluman lebah namun douji di menyakinkannya kalau ini bukanlah racun seluman lebah melainkan ia sudah muak dengan raja kerbo dan ia sudah sangat lama berencana untuk membunuh raja kerbo pembicaraan yang semakin memanas membuat mereka kembali bertarung walau raja kerbo sudah kelelahan karena telah kehabisan banyak tenaga ia masih bisa menangkap senjata duoji dan membantingnya ke tanah sayangnya pertarungan tersebut membuat raja kerbo menjadi lengah yang kemudian dimanfaatkan ratus seluman lebah untuk menyerangnya dari belakang lalu menanamkan telurnya ke tubuh raja kerbo agar mereka bisa bersatu sang raja kerbo yang sudah tidak berdaya masih mengungkapan kekecewaannya kepada duoji yang sama sekali tak disangka mengkhianati bangsanya sendiri dan malah memihak kepada musuh bebuyutan akan tetapi duoji nampak tak menyesal sedikitpun ia justru merasa bahagia karena dendamnya selama ini bisa terbalaskan namun tak lama setelah ia tertawa puas dengan segera sekumpulan seluman lebah menyerbunya untuk menghisap darahnya memang sepertinya berhianat adalah jalan ninja dari para seluman lebah sayangnya ratu seluman lebah masih jauh dari kemenangannya seketika itu juga raja seluman kerbo bangkit dengan lantang mengatakan bahwa ia tidak akan mati semudah itu hal ini membuatnya sangat terkejut karena seharusnya efek dari racunnya membuat raja kerbo tak bisa bergerak ia baru ingat beberapa waktu yang lalu ketika baru menangkap shioyi ia sempat menerima serangan darinya ternyata serangan tersebut meskipun tak memberikan luka fisik namun lambat laun mampu menetralkan racunnya raja kerbo yang kini bisa bergerak laluasa tak menyanyiakan kesempatan ini ia pun segera melampiaskan seluruh emosinya untuk membunuh ratu seluman lebah setelah menyaksikan kekalahan dari ratunya para pasukan lebah pun bergegas segera melarikan diri dari medan perang ketika semuanya merasa kalau sudah menang karena bosnya telah dikalahkan biksu tong memiliki pemikiran yang lain ia pun segera memperingatkan murid-muridnya agar mempersiapkan diri untuk menghadapi hal yang jauh lebih mengerikan dan benar saja terlihat perubahan fisik maupun sikap dari raja kerbo yang diselimuti aura kegelapan yang sangat pekat lalu biksu tong kembali menjelaskan bahwa karena tekanan ini membuat raja kerbo dirasuki kekuatan kegelapan yang akan mengubahnya menjadi roh jahat ia lantas segera merapalkan mantranya mencoba menghentikan keadaan yang semakin memburuk sin beralih ke dunia bawah tempat sun wukong mencari cara agar bisa mendapatkan kehidupannya kembali disana terlihat jiwa seorang wanita yang memberontak karena belum bisa berpisah dengan kehidupan lamanya di dunia lantas salah satu dari dewi kematian mengarahkannya untuk melewati jembatan terlupakan agar bisa segera berreinkarnasi namun dewi kematian ini masih terlihat memikirkan pertemuannya dengan sun wukong beberapa waktu yang lalu sampai kemudian dewi kematian lain menegurnya dan menyuruhnya agar fokus saja melakukan tugasnya untuk membimbing para jiwa di dalam alam bawah ia kemudian juga mengingatkan tentang identitas dewi kematian yang memang tidak memiliki nama maupun ingatan meskipun tak seperti biasanya para dewi kematian ini saling berinteraksi satu sama lain akan tetapi dewi kematian yang sangat penasaran dengan sun wukong menghampiri sebuah alat yang berbentuk meja dimana ia bisa melihat ingatan dari setiap jiwa yang melintasi jembatan terlupakan tentu tak lain ia berniat melihat ingatan sun wukong ditunjukkan konflik di dalam dirinya yang memperlihatkan jiwa sang adik kerbo seakan-akan ditelan oleh kekuatan kegelapan yang mencoba mengambil alih tubuhnya biksu tong lalu menjelaskan bahwa pemicu dari meledaknya kekuatan roh jahat pasti adalah luka di langan raja kerbo hasil pertarungannya dulu dengan ratu sleman lebah selama ini ia memang mengamati luka tersebut yang semakin memancarkan aura yang mengerikan hal ini diperburuk dengan meluasnya aura kegelapan tersebut yang mempengaruhi para sleman kerbo lain di sekitarnya mengakibatkan mereka juga jatuh dalam kebencian kemudian biksu tong menjelaskan rencananya untuk menghentikan raja kerbo dengan menyadarkan jiwanya sebelum ia berubah sepenuhnya menjadi sleman jahat lantas ia segera memerintahkan patkin dan wucing untuk mengatasi para pasukan kerbo yang terdampak sementara ia sendiri akan merapalkan mantra penyucian kegelapan demi menyadarkan sang raja kerbo dalam sekejap biksu tong pun langsung memulai ritualnya dengan menciptakan penghalang cahaya suci di sekitar sleman kerbo untuk menekan kekuatannya mulailah ia membaca baik demi baik mantranya di saat yang bersamaan kita disajikan kilasan balik sleman kerbo yang memperlihatkan adik kerbo kecil sedang menangis meratapi nasibnya yang selalu sendirian dan dijauhi oleh orang-orang sekitarnya hal ini karena ia terlahir memiliki kekuatan dahsyat yang tidak bisa ia kendalikan mengubahnya menjadi monster sehingga selalu menghancurkan apapun di sekitarnya kemudian ia didatangi oleh jiwa raja kerbo yang mencoba menenangkannya jiwa itu mengatakan agar jangan takut karena itu bukanlah kekuatan yang mengerikan hanya saja ia belum bisa mengendalikannya saat itu juga mereka pun bersatu untuk berbagi kebahagiaan bersama sampai adik kerbo bisa bertemu dengan seseorang yang bisa menerimanya sementara itu Biksu Tong masih berupaya keras untuk mengembalikan kesadaran dari sang raja kerbo ia mengingatkan bahwa dirinya adalah teman yang akan menolongnya dan menyarankan agar jangan mau kekuatan kegelapan tersebut menguasai dirinya namun sayangnya penghalang yang dibuat Biksu Tong tak cukup kuat untuk menahan amukan dari sang raja kerbo yang semakin menggila dengan mudah ia pun dapat menjebol pertahanan tersebut dan langsung berniat menyerang Biksu Tong sadar bahwa mantra penyucian jiwanya tak lagi bisa menyadarkan jiwa seluman kerbo Biksu Tong pun tak ada pilihan lain selain menggunakan jalan kekerasan meskipun terlihat kejam namun nampaknya Biksu Tong pun juga bukan tandingan karena kekuatan raja kerbo yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu ia pun terus mendesak Biksu Tong sembari meneriakan keinginannya untuk memakan daging segar Biksu Tong yang sudah terpojok melihat titik kelemahan seluman kerbo tersebut ia pun segera melancarkan serangan terkuatnya sayangnya serangan itu juga masih tak memberikan serangan yang berarti ia pun semakin cemas melihat kondisi seluman kerbo yang semakin buruk mengingat jika ia berubah sepenuhnya maka akan menjadi bencana bagi bangsa kerbau di tengah kepanikannya Bailang yang telah kembali segera membantu gurunya dengan melilit seluman kerbo menggunakan kekuatan naga apinya tak menyanyakan kesempatan ini Biksu Tong pun segera melepaskan serangannya sekali lagi singkatnya bala bantuan pun kembali datang kali ini Aoshe dengan kekuatan barunya membantu Bailang untuk menahan amukan dari sang raja kerbau sementara Biksu Tong yang kembali bangkit segera mengumpulkan sisa kekuatannya demi menyadarkan sang raja kerbau diperlihatkan jauh di dalam diri seluman kerbau terdapat jiwa adik kerbau yang hampir ditelan oleh aura kegelapan ia kemudian meminta maaf kepada Biksu Tong dan yang lainnya karena sudah tidak bisa kembali lagi karena selama ini ia berpikir bahwa Sun Wukong lah orang yang selalu ia tunggu-tunggu namun setelah mengetahui kematiannya kini harapan tersebut telah sirna dan tak ada lagi gunanya ia tetap hidup ia telah putus asa dan merasa hidupnya sangat hampa karena selama ini hanya menyakiti orang-orang di sekitarnya sementara itu di luar Wuching dan Patke benar-benar sudah kelelahan menghadapi para seman kerbau yang seakan tak ada habisnya begitu pula Aose dan Bailang yang juga sudah mencapai batasnya karena kekuatan Raja Kerbau yang semakin menggila sampai akhirnya Biksu Tong pun mengatakan kepada Raja Kerbau kalau sebelumnya ia telah berbohong mengenai kematian Sun Wukong Wukong sebenarnya masih hidup dan sengaja bersembunyi dari klan kerbau singkat cerita setelah mendengar hal itu jiwa adik kerbau pun memberontak karena ia masih ingin hidup untuk memastikan ucapan tersebut sekuat tenaga ia pun melawan aura kegelapan yang berusaha menariknya sedangkan Biksu Tong yang sudah kehabisan tenaga terlempar yang membuatnya berpikir apa semua ini sudah berakhir dan mustahil menghentikan Sang Raja Kerbau namun kali ini kita dibuat benar-benar terkejut dengan kemunculan Sun Wukong yang mencoba meraih tangan jiwa adik kerbau dan singkat cerita ia dapat meraih tangan Sun Wukong dengan kekuatan harapan tersebut kini ia pun berhasil melawan kekuatan gelap yang mencoba menguasai dirinya dan kembali bangkit menjadi adik kerbau perlahan para pasukan kerbau yang sebelumnya terdampak aura jahat berangsur-angsur juga kembali tersadar meskipun semuanya terlihat bingung karena sang Raja Kerbau yang berubah wujud menjadi adiknya dari sini pun terungkap bahwa sebenarnya Raja Kerbau dan adik kerbau selama ini adalah satu orang yang sama sedari awal jiwa Raja Kerbau telah merasuki tubuh adik kerbau yang selalu kesepian setelah itu Biksu Tong mengajak semuanya untuk kembali karena kali ini pertempuran benar-benar sudah berakhir menjadi kemenangan dari klan kerbau scene kemudian beralih memperlihatkan Shouyi yang nampak kebingungan karena dirinya yang harusnya berada di sarang lebah tiba-tiba terbangun di sebuah kamar Bailang yang datang menanyakan kabarnya dan menjelaskan kalau klan kerbau sudah memenangkan perang dengan mengalahkan ratus leman lebah sehingga kini tak ada lagi yang perlu dicemaskan sementara itu Biksu Tong pergi menemui adik kerbau untuk memberikannya obat demi menyembuhkan luka-lukanya namun si adik kerbau malah mendesak Biksu Tong dengan menanyakan apakah ucapannya mengenai Sun Wukong yang masih hidup adalah benar Biksu Tong lalu mengatakan kalau Sun Wukong memang masih hidup ia lantas menyuruh adik kerbau untuk menemuinya nanti malam di gerbang barat singkat cerita malamnya adik kerbau langsung bergegas pergi ke tempat yang sudah dijanjikan dan benar saja terlihat di bawah sebuah pohon Wukong berdiri tengah menunggunya adik kerbau lalu mengungkapkan kerinduannya lalu juga mempertanyakan mengapa waktu itu Wukong langsung pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal Wukong beralasan bahwa dulu ia harus segera menuntaskan misinya untuk mengambil kitab suci sekarang pun masih sama karena ia sedang mengembang tugas untuk mengembalikan kitab suci ke tempat asalnya ia lalu menjelaskan bahwa semua kekacauan yang terjadi kekuatan jahat yang merajalela termasuk apa yang telah menimpa klan kerbau adalah dampak dari api suci benda tersebut haruslah segera dikembalikan agar dunia kembali damai seperti semula akan tetapi adik kerbau merasa kalau penantiannya selama 16 tahun ini sudah sangat lama ia pun meminta agar dirinya diajak saja dalam perjalanan tersebut tentu Wukong menolak permintaannya dengan alasan bangsa kerbau kini sangat membutuhkan sosok pemimpin untuk membangun kembali semua pasca rentetan bencana yang telah terjadi ia lantas menyuruh adik kerbau untuk sabar menunggunya dan berjanji setelah tugas selesai ia akan datang menemuinya dan ternyata setelah adik kerbau pergi terungkap bahwa tadi itu bukan Wukong yang asli melainkan Wuching yang menyamar atas perintah dari Biksu Tong meskipun terlihat kejam karena telah menipunya hal ini perlu dilakukan agar adik kerbau tetap memiliki harapan yang menjadi alasan ia harus menjalani kehidupannya kita pun sekali lagi dibawa flashback ke 16 tahun yang lalu saat kelompok Biksu Tong pertama kali singgah di tempat klan kerbau diperlihatkan Wukong setelah terbangun dari tidur siangnya kebingungan menyaksikan para seluman kerbau yang membawa banyak kotak hadiah ternyata semua kotak itu adalah hadiah pernikahan yang sengaja disiapkan untuk adik kerbau yang akan menikah dengannya mengetahui hal itu membuatnya sangat panik ia pun segera mengajak semua rekannya supaya bergegas meninggalkan klan kerbau secepatnya hal inilah yang membuat Biksu Tong sebenarnya sangat takut jika harus bertemu kembali dengan adik kerbau jadi sebelum adik kerbau tahu kebenarannya pagi-pagi sekali mereka pun langsung bergegas kembali melanjutkan perjalanan Aosye yang baru kembali bergabung mendekati Bailang untuk menanyakan perihal api suci yang selalu ia simpan jangan lupa kalau Aosye ini memiliki rencana untuk merebut benda itu atas perintah naga yang telah menyandra putri naga Aoling namun disini ia mencoba bermain halus dengan menghindari perkelahian yang sia-sia karena walaupun kekuatannya telah meningkat ia masih kalah dari segi jumlah dan perlu juga diingat kalau Aosye sejauh ini juga belum mengetahui bahwa api suci yang selalu dibawa Bailang kini sudah berubah wujud menjadi Xio Yi sementara itu di Istana Langit terlihat Dewa Sangsin tengah berdiskusi dengan Erlang yang membahas mengenai Dewa Rulai yang gagal ditangkap dan Raja Langit Gerbang Timur yang berhianat namun di tengah obrolan mereka tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara lonceng langit yang berbunyi sebanyak 12 kali hal ini merupakan sesuatu yang buruk karena menjadi pertanda kelahiran dari seluman yang sangat kuat dan benar saja kini sumukong telah berhasil mendapatkan kehidupannya kembali cerita ini akan dilanjutkan di sisa keempat ya masih belum ada konfirmasi di kapan season 4 akan dirilis mungkin akan cukup lama mengingat butuh waktu hampir setengah tahun season 3 rilis setelah season sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati